Kamu rela mempertaruhkan nyawamu demi aku. Aku hanya melakukan hal kecil. Tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu aman, aku lega. Luoping berkata dari lubuk hatinya. Dia tidak ingin Niue menderita lagi karena dia, karena Niue sudah mendapat tempat di hatinya. Wajah Niue penuh kebahagiaan dan manis. Dia menatap sosok Luoping, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Huh, kamu masih berani berbicara tentang cinta ketika kamu akan mati. Kamu tidak pantas menjadi seorang kultifator. Perasaan hanya akan mengalihkan perhatian orang dan membuat mereka kehilangan Dao Heart yang sepenuh hati mengejar kekuatan. Hanya dengan menjadi tanpa emosi dan tanpa cinta serta mengorbankan jiwa seseorang kepada dewa kematian tertinggi, seseorang dapat berkultifasi ke tingkat yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kultifator sepertimu sama sekali tidak memahami hal ini. Lebih baik kamu dengan patuh membuang nyawamu. Pemimpin para penggarap jahat sangat muak dengan percakapan antara Luoping dan Niue. Dalam pandangannya, hanya dengan tidak memiliki emosi dan tanpa cinta kasih, seseorang dapat berkultifasi ke tingkat yang lebih tinggi. Sial, bagaimana bisa seorang kultifator jahat setingkat ini begitu percaya tahayul? Luoping cukup terkejut dengan kata-kata kultifator jahat itu. Pihak lain adalah seorang kultifator jahat di alam kehidupan surgawi, namun ia masih percaya bahwa, dengan mengorbankan jiwa seseorang kepada dewa kematian tertinggi, seseorang dapat berkultifasi ke tingkat yang lebih tinggi. Ini sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah? Luoping tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, tetapi dia tidak berani memastikannya. Pada saat ini, sosok dari tiga pembudidaya jahat di sisi berlawanan bergerak dan melancarkan serangan putaran ketiga mereka. Kali ini, ketiga pembudidaya jahat bertekad untuk membunuh. Mereka benar-benar tidak akan membiarkan Luoping dan Niue memiliki kesempatan untuk bertahan hidup seperti dua kali sebelumnya. Ketiga iblis itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di samping Luoping dan Niue. Ketiganya berdiri di tiga arah berbeda, sepenuhnya menghalangi ruang di sekitar Luoping dan yang lainnya. Begitu mereka mendekati kelompok Luoping, ketiga iblis jahat mengangkat telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Di masing-masing telapak tangan mereka, cahaya dingin dan ki kematian yang padat mengembun menjadi anak panah. Anak panahnya setebal lengan anak-anak. Enam anak panah mengunci sosok Luoping dan Niue. Dengan satu pemikiran dari ketiga iblis itu, keenam anak panah itu langsung terbang dan melesat ke arah keduanya. Pada saat yang sama, kepala raksasa yang mengambang di kehampaan melayang di atas Luoping dan Niue. Sambil menyegel ruang, ia juga melepaskan aura kematian yang sangat kuat yang menyebar ke bawah. Aura kematian sangat dingin dan berat, bahkan bisa mempengaruhi dan melahap kesadaran musuh. Sekali terjerat oleh aura kematian, akan sangat sulit untuk menghilangkannya. Merasakan aura kematian yang terus-menerus turun, serta aura destruktif dan mematikan yang sangat kuat yang terkandung dalam enam anak panah yang menguncinya dengan kuat, ekspresi Luoping menjadi agak bermartabat. Namun, Luoping dan Niue tidak menunjukkan tanda-tanda serangan balik. Melihat semua serangan akan menimpa mereka, Feng Yiming, yang telah bersembunyi di kejauhan, menjadi gugup dan khawatir sekali lagi. Tubuh Luoping sekali lagi muncul sebagai Lei Guang. Diiringi suara guntur, sosok dia dan Niue menghilang di depan tiga penggarap jahat, nyaris menghindari serangan mereka. Ekspresi ketiga kultifator jahat itu sangat suram. Aura di tubuh mereka menjadi ganas karena kemarahan mereka. Akhirnya, Luoping dan Niue membangkitkan amarah mereka yang tak terkendali. Kamu harus mati. Pemimpin para penggarap jahat berteriak ke dalam kehampaan. Dia tidak bisa mendeteksi posisi persembunyian Luoping dan Niue, jadi tidak mungkin dia menyerang. Pada saat ini, ketiga penggarap jahat akhirnya menyadari betapa kuatnya pelarian petir Luoping. Mereka awalnya mengira bahwa dengan kepala besar dan enam anak panah, serta ketiganya menyegel ruang dari tiga arah, itu benar-benar sangat mudah. Tanpa diduga, meski dengan segel yang begitu rapat, Luoping dan Niue masih berhasil melarikan diri. Terlebih lagi, mereka menggunakan lightning escape yang pernah mereka lihat sebelumnya. Pada saat ini, ketiga pembudidaya jahat sangat marah. Saat suara kultifator jahat turun, sosok Luoping dan Niue muncul kembali di atas mereka bertiga, segera menarik perhatian ketiga kultifator jahat. Saat ketiga kultifator jahat hendak menyerang lagi, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Kemudian, mereka bertiga terhuyung dua langkah tak terkendali, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat menyakitkan. Di atas mereka, Luoping dan Niue melihat pemandangan ini. Keduanya tersenyum penuh kemenangan dan terus menyerang dengan ganas. Kekuatan Divine Sense Luoping dan Demon Sense Niue keduanya sangat kuat. Di bawah serangan gabungan keduanya, mereka langsung menyerang laut kesadaran dari tiga pembudidaya jahat. Itu efektif dalam satu gerakan, menyebabkan tiga kultifator jahat menderita kesakitan yang luar biasa. Benar saja, lautan kesadaran dari tiga pembudidaya jahat sangat rapuh. Jelas, sulit untuk meningkatkan kekuatan rasa iblis karena mereka mengorbankan jiwa mereka. Kalau begitu, kami akan menggunakan ini sebagai titik terobosan dan membunuh kalian bertiga di sini. Luoping membenarkan tebakannya sebelumnya. Karena lautan kesadaran dari tiga penggarap jahat sangat rapuh, selama dia dan Niue terus menyerang laut kesadaran mereka, mereka pasti bisa melukai mereka dengan parah. Setelah peningkatan kultifasinya, rasa ilahi Luoping juga meningkat pesat. Meskipun teknik pemurnian jiwa membutuhkan waktu lama untuk maju lagi, itu lebih dari cukup untuk menghadapi tiga pembudidaya jahat sekarang. Ditambah dengan bantuan Niue, itu menjadi lebih mudah. Meskipun ketiga kultifator jahat itu tidak meningkatkan kekuatan indra iblis mereka dan lautan kesadaran mereka sangat rapuh, bagaimanapun juga, mereka masih berada di tahap akhir alam kehidupan surgawi. Lautan kesadaran mereka sudah cukup kuat. Kerapuhan mereka hanya dibandingkan dengan tingkat yang sama dari para penggarap jahat. Di bawah serangan terus-menerus dari Luoping dan Niue, ketiga pembudidaya jahat akhirnya memegangi kepala mereka dan menggelengkan kepala mereka terus-menerus. Wajah mereka menjadi sangat terdistorsi, dan dimenki di tubuh mereka terus berubah. Pada akhirnya, bahkan kepala besar di kehampaan pun menghilang dalam sekejap. Tanpa dukungan dari tiga pembudidaya jahat, tidak ada cara untuk terus memadat. Armor Iblis Dewa Kematian, Pertahankan. Akhirnya ketiga iblis itu meronta dan mulai mempertahankan diri. Armor Abu Abu muncul di masing-masing tubuh mereka. Armor itu tidak hanya menutupi tubuh mereka, tetapi bahkan kepala mereka pun terbungkus rapat. Setelah kemunculan baju besi abu-abu, ketiga pembudidaya jahat akhirnya berhenti menderita. Namun, saat ini, suara siulan datang dari atas, dan tekanan yang kuat membuat ekspresi mereka berubah. Saat ketiga penggarap jahat melepaskan baju besi abu-abu, Luoping dan Niue telah melancarkan serangan mereka. Luoping memegang kapak ilahi Yan Bing di tangannya dan terus-menerus memotong sebanyak tiga kali. Enam lampu kapak merah dan biru menerobos ruang dan langsung menebas tiga penggarap jahat. Adapun Niue, cahaya ilahi sembilan warna di tubuhnya terkondensasi menjadi sembilan pedang cahaya yang kuat. Di bawah naungan kekuatan Yan Ekstrim, mereka terbagi menjadi tiga arah dan menembak ketiga penggarap jahat pada saat yang bersamaan. Kali ini, mereka berdua menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, memanfaatkan momen ketika pikiran ketiga pembudidaya jahat sangat lemah untuk memberi mereka pukulan fatal. Ketika ketiga pembudidaya jahat merasakan serangan itu dan ingin melakukan serangan balik, semuanya sudah terlambat, jadi mereka hanya bisa memilih untuk bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Menghadapi serangan senjata spiritual tingkat sembilan, kapak ilahi Yan Bing, ketiga kultifator jahat itu secara alami tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka. Kekuatan serangan Niue tidak kalah dengan cahaya kapak, jadi ketiga kultifator jahat itu sangat berhati-hati. Meskipun mereka sudah mengenakan armor iblis Dewa Kematian, ketiga penggarap jahat itu merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, dengan pikiran, lapisan tebal Dewa Kematian Ki muncul di tubuh mereka. Karena lautan kesadaran mereka telah diserang sebelumnya, budidaya ketiga kultifator jahat telah tersebar. Pada saat ini, hanya sebagian saja yang mengembun dengan cepat. Dewa Kematian Ki berkumpul di sekitar tiga penggarap jahat, bertindak sebagai garis pertahanan pertama. Pada saat ini, enam lampu kapak dan sembilan pedang cahaya menimpa tiga pembudidaya jahat pada saat yang bersamaan. Meskipun Ki Dewa Kematian terlihat sangat tebal dan kokoh, di hadapan lampu kapak-kapak ilahi Yan Bing dan sembilan pedang cahaya yang dibungkus dengan kekuatan Yin ekstrim, ia hanya bisa bertahan sesaat. Saat Ki Dewa Kematian runtuh, kapak dan pedang cahayanya jatuh langsung ke armor iblis Dewa Kematian. Pertahanan armor iblis Dewa Kematian jelas jauh lebih kuat. Meskipun tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan serangannya, itu masih melemahkan kekuatan lampu kapak dan pedang cahaya hingga setengahnya. Armor iblis Dewa Kematian juga hancur. Ketiga kultifator jahat itu langsung terguncang oleh serangan lampu kapak dan pedang cahaya. Mereka bertiga memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan, wajah mereka menjadi hitam. Saat mereka berdiri diam, mereka menemukan Lei Guang, yang berada di tengah, melintas dan sosok Luoping langsung muncul. 365 berkas cahaya tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Luoping. Teknik misterius ilusi ekstrim digunakan. 365 berkas cahaya menerobos kehampaan dan menembus tubuh tiga pembudidaya jahat. Masing-masing kultifator jahat harus menanggung serangan lebih dari seratus berkas cahaya. Setelah cahaya menghilang, lebih dari seratus lubang kecil muncul di tubuh ketiga pembudidaya jahat. Tidak peduli seberapa banyak cahaya yang menembus, sulit untuk menyembuhkan mereka. Kengerian muncul di wajah ketiga penggarap jahat itu. Ini karena tidak peduli bagaimana mereka mendesakkan teknik mereka, sulit untuk menyembuhkan lubang kecil tersebut. Terlebih lagi, lubang-lubang kecil itu meluas dengan cepat. Tubuh sekte iblis sangat kuat. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan harta karun apa yang bisa melahap tubuh mereka. Melihat tubuh mereka akan dihancurkan, ketiga pembudidaya jahat itu segera memutuskan untuk melarikan diri dari bayi iblis mereka. Pada saat ini, lingkungan di sekitar bayi iblis mereka tiba-tiba tersegel dalam es. Esnya tidak bisa dihancurkan dan sangat dingin, menyebabkan bayi iblis mereka sangat ketakutan. Kali ini, ketiga pembudidaya jahat benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuh mereka menghilang dengan cepat. Pada akhirnya, hanya tiga bayi iblis yang tersisa mengambang di kehampaan. Ketiga bayi iblis di segel dalam es. Melihat ini, Luoping mengulurkan tangannya dan ketiga bayi iblis terbang ke tangannya. Dia kemudian menyimpannya. Saat ini, Ni Yue muncul di samping Luoping. Dia memiliki senyum kemenangan dan santai di wajahnya. Luoping juga memiliki ekspresi yang sama. Bagaimanapun juga, pertempuran ini sangat berbahaya. Mereka mampu membunuh ketiga penggarap jahat tidak sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka memahami kelemahan lawan dan melancarkan serangan balik yang kuat terhadapnya. Begitulah cara mereka akhirnya meraih kemenangan. Jika tidak, dengan kekuatan tiga pembudidaya jahat, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Lua Ping dan Ni Yue telah membunuh tiga setan. Di mata sekte iblis dan binatang ajaib di sekitarnya, ini adalah hal yang sangat menakutkan dan sulit dipercaya. Bahkan jika dua murid ajaib dari sekte iblis kelas satu bergabung, mustahil bagi mereka untuk membunuh tiga iblis di tahap akhir alam surga panjang umur dengan budidaya tahap awal perubahan iblis. Terlebih lagi, ketiga iblis itu adalah tiga tetua istana kematian. Meskipun istana kematian hanyalah sekte iblis kelas dua, karena metode budidaya yang sangat istimewa yang mereka kembangkan, kekuatan bertarung para murid di sekte tersebut sangat kuat. Ketiga setan ini sudah lama terkenal di luar. Mereka selalu dikenal karena keganasan dan kekejamannya. Terlebih lagi, ketika ketiga iblis itu bertarung, mereka akan maju dan mundur bersama, dan kerjasama mereka sangat diam-diam. Sekarang ketiga iblis itu tiba-tiba terbunuh, anggota sekte iblis ini merasa sulit untuk menerimanya, terutama para murid istana kematian di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka memandang Luoping dan Ni Yue dengan kebencian. Sedangkan untuk binatang ajaib, meskipun mereka sangat terkejut pada awalnya, bagaimanapun juga, mereka telah berhubungan dengan Luoping dan Ni Yue begitu lama, mereka tidak menyangka kekuatan bertarung keduanya begitu kuat. Tapi setelah beberapa saat, binatang ajaib ini menunjukkan senyuman gembira, dan mereka yang tidak berubah juga menggunakan raungan untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Pertarungan Luoping dan Ni Yue dengan ketiga iblis tidak memakan banyak waktu. Binatang ajaib lainnya dan anggota sekte iblis masih bertarung dengan sengit, dan kebanyakan dari mereka masih ragu-ragu. Namun, tidak ada lagi anggota sekte iblis yang dapat terus menyerang mereka, karena semua anggota sekte iblis telah menjadi sasaran binatang ajaib. Jika sekte iblis ingin terus menyerang mereka, mereka harus melepaskan tenaganya, sehingga Luoping dan Ni Yue tidak akan diserang untuk saat ini. Mereka tidak seperti binatang ajaib, yang akan mengambil inisiatif menyerang sekte iblis. Karena sekte iblis tidak menyerang mereka, mereka secara alami senang bisa bebas. Jadi setelah bertemu dengan Feng Yiming, mereka bertiga mulai menonton pertempuran itu lagi. Pertarungan antara sekte iblis dan binatang iblis bisa dikatakan sangat intens. Kedua belah pihak menyerang dengan sekuat tenaga, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bertahan hidup. Awalnya, sekte iblis berharap untuk menangkap binatang ajaib hidup-hidup, tetapi seiring berjalannya pertempuran, mereka secara bertahap menyadari bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk menangkap mereka hidup-hidup, kecuali mereka bertemu dengan binatang ajaib yang sangat lemah. Namun, iblis juga sangat pintar. Mereka akan mencari anggota sekte iblis dengan tingkat budidaya yang sama untuk bertarung. Mereka tidak akan membiarkan sekte iblis berhubungan dengan iblis yang lebih lemah. Oleh karena itu, sekte iblis tidak memiliki kesempatan untuk menangkap mereka. Karena mereka tidak bisa menangkap mereka, sekte iblis secara alami tidak akan memberikan kesempatan kepada binatang iblis untuk hidup, dan binatang iblis juga sama. Oleh karena itu, pertarungan antara kedua belah pihak dengan cepat mencapai klimaksnya. Seluruh area di atas gunung banteng iblis dipenuhi dengan senjata iblis dan berbagai teknik serangan. Ini semua adalah teknik ofensif dari sekte iblis. Adapun binatang iblis, mereka terutama mengandalkan tubuh mereka yang kuat untuk bertarung. Hanya binatang iblis tipe burung yang juga mengandalkan keunggulan kecepatan mereka untuk terlibat dalam pertempuran udara dengan sekte iblis. Singkatnya, demonic bull mountain tidak lagi sama seperti sebelumnya. Luoping dan dua lainnya berpikir bahwa akan ada lebih banyak anggota sekte iblis yang menyerang mereka, tetapi melihat ada banyak anggota sekte iblis dan binatang iblis yang sekarat, tidak ada anggota sekte iblis yang mendekati mereka. Ini karena sekte iblis tidak bisa menyisihkan tenaga apapun. Selama anggota sekte iblis yang telah membunuh anggota sekte iblis bebas, anggota sekte iblis lain yang telah membunuh anggota sekte iblis akan muncul, dan kedua belah pihak akan segera terlibat dalam pertempuran sengit. Luoping dan dua lainnya menyaksikan pertempuran itu selama satu jam penuh. Sekte iblis dan binatang iblis telah kehilangan hampir 30% dari jumlah mereka. Selama proses ini, beberapa anggota sekte iblis masih memanfaatkan kesempatan untuk menangkap banyak binatang iblis. Meski kedua belah pihak mengalami kerugian besar, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu sudah cukup untuk melihat seberapa dalam permusuhan antara kedua klan itu. Apa yang paling diperhatikan Luoping dan yang lainnya sebenarnya adalah pertarungan antara dua iblis besar dan Mo Kin Ying dan yang lainnya. Pada awalnya, Mo Kin Ying dan lima binatang iblis lainnya berada dalam keadaan pasif karena serangan kuat dari dua iblis besar. Namun, seiring berjalannya pertempuran, enam binatang iblis secara bertahap menjadi akrab dengan metode serangan kedua iblis besar, dan kerjasama mereka menjadi semakin diam-diam dan terampil. Selain itu, enam binatang iblis telah membangkitkan banyak kekuatan magis yang diwariskan. Meskipun kekuatan tempur dari dua iblis besar selalu sangat kuat, kekuatan tempur dari binatang iblis juga secara bertahap meningkat. Dan sekarang, enam binatang iblis telah berubah menjadi bentuk aslinya untuk bertarung, mengepung dua iblis besar di tengah dan melakukan serangan sengit. Namun, meski kekuatan tempur enam binatang iblis telah meningkat dan kerjasama mereka sangat diam-diam, masih ada kesenjangan antara mereka dan iblis besar. Pada saat ini, tubuh besar enam binatang iblis penuh dengan luka, dan sejumlah besar darah terus-menerus muncrat. Luka mengerikan itu kedalamannya puluhan kaki. Dikelilingi oleh enam binatang iblis, meskipun kedua iblis besar itu tampak dalam keadaan terkepung, nyatanya mereka masih dalam posisi mengambil inisiatif untuk menyerang. Entah itu slaughter mark atau monkey, meski tubuh mereka telah menderita banyak luka, dibandingkan dengan binatang iblis, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Ini cukup untuk melihat betapa kuatnya tubuh iblis surgawi yang telah mereka tempa setelah menerima infus moguang dan mengolah teknik penempaan tubuh iblis surgawi. Mereka jauh lebih kuat daripada binatang iblis setingkat Mokinying. Namun, Mokinying masih dalam tahap pertumbuhan. Sebagai binatang suci kuno, Tinta Kilin, begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi sangat kuat. Slaughter Mark dan monkey juga sangat tertekan saat ini. Pada awalnya, mereka telah menunjukkan serangan yang kuat dan ganas, berpikir bahwa mereka akan mampu melukai para binatang iblis yang mengepung dalam satu gerakan. Pada akhirnya, hal itu hanya mempersulit pihak lain untuk melakukan serangan balik. Binatang iblis tidak menderita luka berat seperti yang mereka inginkan. Sebaliknya, dalam pertempuran berikutnya, mereka menjadi semakin berani, dan kerjasama mereka menjadi semakin diam-diam, menyebabkan kedua iblis besar salah perhitungan. Menyadari bahwa kekuatan binatang iblis juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat, kedua iblis besar mengadopsi strategi pertempuran, bertarung dengan mantap dan mantap, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, yang selalu mampu membuat binatang iblis lengah dan menghadapi apukulan berat. Selain menggunakan teknik pedang pembantaian besar dan teknik pembantaian tanpa diskriminasi yang awalnya mereka kembangkan, kedua iblis besar juga menggunakan teknik bela diri yang mereka kembangkan dari kanon dewa iblis surgawi. Oleh karena itu, enam binatang iblis tidak bisa unggul sama sekali. Bagaimanapun juga, kanon dewa iblis surgawi adalah panduan budidaya tertinggi dari sekte iblis. Metode budidaya dan teknik bela diri di dalamnya semuanya tingkat tinggi, dan kekuatannya juga cukup kuat. Kedua iblis besar telah mengembangkan metode budidaya dan teknik bela diri di kanon dewa iblis surgawi untuk waktu yang sangat lama, jadi tentu saja, mereka dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan teknik bela diri. Oleh karena itu, itu lebih dari cukup untuk menghadapi enam binatang iblis. Namun, meskipun mereka mampu dengan kuat menekan enam binatang iblis, masih sangat sulit bagi mereka untuk membunuh enam binatang iblis sepenuhnya. Lagi pula, enam binatang iblis juga memiliki kemampuan ilahi warisan mereka yang kuat. Terlebih lagi, tubuh mereka kuat, dan pengalaman bertarung mereka sangat kaya. Kecuali kedua iblis besar itu memiliki senjata abadi, mereka mungkin tidak bisa menembus tubuh binatang iblis dalam satu gerakan. Selama satu jam, pertarungan antara dua iblis besar dan enam binatang iblis terjadi jauh di langit. Meskipun pertarungannya luar biasa sengit, dengan angin kencang dan awan, dan demonik di mana-mana, hal itu tidak mempengaruhi pertarungan antara dua klan di bawah. Lagi pula, dengan kekuatan tempur mereka, jika hal itu mempengaruhi pertempuran antara dua klan di bawah, hal itu dapat menyebabkan kehancuran yang luas, dan mereka dapat secara tidak sengaja membunuh anggota klan mereka sendiri. Oleh karena itu, pertarungan mereka masih menghindari medan perang di bawah. Meski begitu, dua iblis besar dan enam binatang iblis sangat jelas tentang situasi di medan perang di bawah. Ketika mereka melihat bahwa anggota klan mereka telah menderita banyak korban, kedua iblis besar dan enam binatang iblis menjadi sangat marah, dan kebencian mereka terhadap satu sama lain menjadi semakin kuat. Alhasil, serangan kedua kubu berangsur-angsur semakin sengit. Dalam keadaan seperti itu, enam binatang iblis, yang awalnya dirugikan, sekali lagi terluka para oleh dua iblis besar. Formasi pengepungan asli terguncang dalam sekejap. Keenam binatang iblis terguncang kembali pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka mundur sejauh 10 mil. Luka di tubuh mereka bertambah banyak, dan darah mereka memancar keluar seperti mata air. Kedua iblis besar itu tidak kenal ampun. Mereka segera bergegas maju, dan masing-masing memilih binatang iblis sebagai sasaran serangan mereka. Mereka bermaksud untuk mengalahkan mereka satu persatu dan membuat mereka kehilangan kemampuan tempurnya. Namun, saat mereka hendak mendekati dua binatang ajaib itu dan hendak menyerang, mereka tiba-tiba menjadi waspada dan buru-buru mengubah arah. Sosok mereka dengan cepat terbang mundur dan menghindari serangan dua lampu berwarna pelangi yang jatuh dari atas. Tiga sosok muncul hampir bersamaan di atas langit. Itu adalah dua pembangkit tenaga listrik panggung daceng dari kuang-muang dan sekte iblis. Kedua belah pihak berdiri di kam masing-masing dan saling melotot. Semua binatang iblis mendengarkan perintahku, memanggil leluhur binatang buas, dan memusnahkan sekte iblis. Atas perintah kuang-muang, apakah itu Mokin Ying dan binatang iblis lainnya yang telah berhenti bertarung, atau binatang iblis lainnya yang sedang bertarung, mereka semua meraung ke langit, membuat semburan raungan. Pada saat yang sama, cahaya misterius dan kuat dengan berbagai warna dilepaskan dari tubuh binatang iblis ini, melesat langsung ke langit dan mengejutkan segala arah. Hampir semua sekte iblis langsung terguncang oleh kekuatan dahsyat yang terkandung dalam kecemerlangan ini. Meskipun mereka tidak menderita banyak kerusakan, sulit bagi mereka untuk terus mendekati binatang iblis. Kecemerlangan misterius dan kuat dari binatang ajaib berkumpul di udara, membentuk tirai cahaya yang sangat lebar yang terus berputar dan berputar. Semakin banyak kecemerlangan yang dilepaskan oleh binatang iblis, kecepatan tirai cahaya luar angkasa muncul di tengahnya. Semburan raungan yang menggugah jiwa datang dari terowongan luar angkasa, dan paksaan yang menakutkan dan kuat juga meluas melalui terowongan luar angkasa, menyebar langsung ke ruang sekitarnya. Dengan munculnya paksaan yang menakutkan ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi berat. Semua anggota sekte iblis merasa seolah ada gunung yang menekan tubuh mereka, membuat mereka sesak nafas dan tidak mampu berdiri tegak. Hal yang sama juga berlaku untuk Luoping dan dua lainnya. Meski jaraknya relatif jauh, mereka masih bisa merasakan dengan jelas adanya paksaan. Bahkan jika mereka terus melawan, tubuh mereka masih tertunduk tak terkendali. Kekuatan pemaksaan terus meningkat, dan beberapa anggota sekte iblis dengan budidaya rendah langsung ditekan. Bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi pun merasa semakin sulit untuk menanggungnya. 593 Binatang iblis itu masih terus-menerus mengeluarkan cahayanya, berkumpul ditirai cahaya di atas, tapi cahayanya penuh dengan bau darah. Seluruh ruangan di gunung banteng iblis dipenuhi dengan bau darah. Luoping mau tidak mau melihat dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa cahayanya dipenuhi dengan banyak darah. Darah, darah binatang iblis. Binatang iblis ini memindahkan darah mereka ke tirai cahaya di atas melalui transmisi cahaya. Dalam sekejap mata, sejumlah besar darah binatang iblis telah berkumpul ditirai cahaya, dan tekanan yang dilepaskan di terowongan luar angkasa juga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sekte iblis di bawah, termasuk iblis yang budidayanya telah mencapai tahap kehidupan surgawi, semuanya tidak mampu melawan di bawah tekanan-tekanan ini. Satu demi satu, wajah mereka dipenuhi rasa sakit, dan napas mereka kacau. Adapun sekte iblis yang budidayanya berada di bawah tahap bayi iblis, mereka langsung berubah menjadi abu di bawah tekanan ini, tanpa ada ruang untuk melawan. Meskipun sekte iblis di tahap transformasi iblis tidak mati, meridian mereka pada dasarnya rusak, ki iblis mereka runtuh, dan mereka seperti sampah. Untungnya, waktu dan melepaskan lapisan pesona pertahanan untuk melindungi semua sekte iblis, mencegah sekte iblis terus menderita kerugian. Jika bukan karena situasi berubah terlalu cepat, bahkan dua pembangkit tenaga listrik Daceng Stage tidak mengharapkan tekanan mengerikan seperti itu muncul. Jika mereka mengambil tindakan sebelumnya untuk melindungi sekte iblis, tidak akan ada banyak korban jiwa. Meskipun sekte iblis yang tersisa dilindungi, mereka semua terluka parah saat ini, dan tidak ada cara bagi mereka untuk terus berpartisipasi dalam pertempuran. Meski begitu, te iblis ini segera mengeluarkan beberapa pil obat dan baturoh, dan duduk bersilah di tanah untuk menyembuhkan luka mereka. Di kejauhan, Luoping dan dua lainnya juga dilindungi oleh lapisan pesona pertahanan. Kuangwang secara alami paham tentang perubahan yang akan terjadi saat memanggil leluhur binatang, jadi dia melindungi Luoping dan dua lainnya terlebih dahulu. Di dalam penghalang pertahanan, Luoping dan dua lainnya menatap tajam pada perubahan tirai cahaya di atas mereka. Meski mereka tidak bisa lagi merasakan tekanan dari tekanan tersebut, mereka masih bisa dengan jelas mendengar suara gemuruh yang datang dari terowongan spasial. Raungan ini bukanlah auman binatang ajaib, tapi terus berubah. Setiap kali terdengar, suara gemuruhnya berbeda. Seolah-olah ada banyak binatang ajaib yang bersembunyi di terowongan spasial. Saat binatang ajaib terus menuangkan darah mereka, jangkauan dan kekuatan layar cahaya di atas terus meningkat, dan kecepatan rotasi telah mencapai tingkat yang menakutkan. Akhirnya, binatang ajaib di bawah berhenti bergerak dan berhenti melepaskan cahaya. Aura mereka semua lemah, seolah-olah kekurangan darah karena konsumsi darah yang berlebihan. Pada saat ini, di terowongan luar angkasa di atas, bayangan hitam tiba-tiba muncul, segera menarik perhatian semua orang di bawah. Beberapa binatang ajaib yang telah bertransformasi mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan rasa hormat di wajah mereka. Binatang ajaib yang belum bertransformasi juga menatap sosok hitam itu tanpa memalingkan pandangan. Bayangan hitam secara bertahap terlihat pada garis pandang semua orang, dan tirai cahaya di sekitarnya juga diserap oleh terowongan spasial. Akhirnya, semua orang bisa melihat garis besar bayangan hitam itu. Itu sebenarnya adalah kepala yang berukuran lebih dari 300 meter. Bentuk kepala terus berubah, disertai suara gemuruh yang juga terus berubah. Kelihatannya sangat aneh. Dari kepala hingga tubuh, sosok besar dan agak menakutkan muncul sepenuhnya di hadapan semua orang. Saat ini, terowongan spasial telah menghilang, dan tirai tipis telah lama hilang. Seluruh ruang di atas ditempati oleh binatang ajaib misterius ini. Ini adalah leluhur binatang buas. Tubuh ini setidaknya berukuran 3000 meter. Luoping melihat sosok menakutkan yang muncul di atas dan berkata dengan sedikit terkejut. Bentuk leluhur binatang ini terus berubah. Mengapa demikian? Ni Yue bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu, tapi wujud leluhur binatang adalah wujud binatang ajaib di bawah. Mungkin karena binatang ajaib ini telah menyumbangkan darahnya. Luoping menggelengkan kepalanya dan menebak. Dengar, leluhur binatang buas tidak terus berubah wujud. Mengapa dia berada dalam wujud binatang kilin hitam? Feng Yiming segera mengingatkan mereka. Luoping dan Ni Yue juga memperhatikan situasi ini dan mereka semakin bingung. Mengaum. Leluhur binatang itu meraum beberapa kali ke langit, lalu mengalihkan pandangannya ke orang-orang di bawah dan akhirnya memusatkan pandangannya pada kuang-uang. Ini kamu lagi. Kamu benar-benar melewati kesengsaraan surgawi dan maju ke tahap kendaraan hebat. Meskipun kecepatan kultivasi ini tidak layak disebutkan di mata leluhur ini, itu dianggap baik dalam lingkungan kultivasi saat ini. Kali ini, kamu memanggil leluhur ini untuk menghadapi Sekte Iblis lagi, kan? Tampaknya pertarungan antara kamu dan Sekte Iblis telah mencapai titik di mana kamu tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Jika tidak, Anda tidak akan menggunakan begitu banyak orang untuk memanggil leluhur ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi leluhur ini tidak merasakan aura dari tiga leluhur Iblis dari Sekte Iblis kali ini. Tanpa halangan mereka, leluhur ini dapat membantumu dengan lebih lancar. Namun, leluhur ini hanya dapat membantumu menghancurkan paling banyak 30% dari Sekte Iblis. Jika tidak, leluhur ini juga akan mendapat masalah. Leluhur binatang melihat budidaya Kuang-Uang dan hanya memujinya dengan enteng. Meski begitu, hal itu tetap membuat Kuang-Uang cukup bersemangat, seolah dipuji oleh leluhur binatang adalah suatu kehormatan yang tiada taraf. Leluhur binatang sebenarnya menyebutkan tiga leluhur Iblis dari Sekte Iblis, yang membuat Luoping sedikit bingung. Sepertinya leluhur binatang dan ketiga leluhur Iblis telah bertarung sebelumnya. Saya tidak tahu dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka dipanggil. Luoping tidak dapat memahaminya. Semuanya terserah Lord Beast leluhur. Selama kita tidak menimbulkan masalah bagi Lord Beast leluhur, generasi muda dapat yakin. Kuang-Uang berkata dengan hormat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang tokoh dikdaya di tahap kendaraan hebat, namun lebih seperti generasi muda yang mendengarkan ajaran dari seorang tetua. Nah, kilin hitam kecil ini menyumbangkan darah paling banyak ketika leluhur ini dipanggil kali ini. Hari ini, leluhur ini akan mengambil tindakan dengan tubuh kilin hitam dan memberikan hukuman berat kepada Sekte Iblis. Leluhur binatang hendak mengambil tindakan saat dia berbicara, tetapi pada saat ini, gerakannya tiba-tiba berhenti. Dia memandang Kuang-Uang, dan kemudian melihat posisi di Sekte Iblis. Orang yang berdiri di sana tidak lain adalah Huo King. Semua anggota Sekte Iblis tercengang saat leluhur binatang muncul. Meskipun mereka belum pernah melihat Beast leluhur muncul, mereka semua pernah mendengar tentang dia. Leluhur binatang adalah eksistensi menakutkan yang bisa bersaing dengan leluhur iblis. Sekte Iblis ini secara alami sangat takut dan tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan dua iblis besar dan dua pembangkit tenaga listrik Grid Vehicle Stage sangat ketakutan saat ini. Meskipun mereka sangat kuat, di depan Beast leluhur, mereka adalah semut. Bahkan jika kekuatan leluhur binatang buas ditekan oleh aturan dunia, dua sekte iblis panggung kendaraan besar dapat melawan untuk sesaat, namun masih sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Melihat leluhur binatang buas hendak mengambil tindakan, dua iblis besar dan dua pembangkit tenaga listrik panggung kendaraan hebat menjadi gugup. Saat ini, tiga sosok tiba-tiba muncul di samping mereka, yang membuat mereka merasa sedikit lega. Di saat yang sama ketika ketiga sosok ini muncul, leluhur binatang itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Suara kuat langsung merobek ruang di bawah, menelan semua anggota sekte iblis dan menghilang. Di posisi dua iblis besar, lima pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan besar berbaris di depan mereka, memadatkan penghalang pertahanan yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan suara leluhur binatang. Tiga sosok yang baru saja muncul adalah tiga pembangkit tenaga listrik grid vehicelestech lainnya dari sekte iblis kelas satu. Mereka semua merasakan aura leluhur binatang dan langsung berteleportasi. Bahkan leluhur tua wugu, yang menjaga gua setan surgawi, juga muncul di sini. Bagaimanapun, ancaman dari bis leluhur terlalu besar. Jika leluhur binatang buas tidak dapat ditundukkan, seluruh sekte iblis akan menderita. Lima pusat kekuatan sekte grid vehicelestech demons bergabung. Meskipun mereka menahan serangan suara dari bis leluhur, wajah mereka menjadi lebih bermartabat. Lima pembangkit tenaga listrik grid vehicelestech, sangat bagus, mari kita lihat apakah Anda dapat menghentikan tindakan leluhur ini. Leluhur binatang buas tidak bertarung dengan lima tokoh dikdaya sekte iblis panggung kendaraan besar. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung terbang keluar. Meskipun tubuhnya sangat besar, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap mata, leluhur binatang telah terbang dalam jarak yang sangat jauh, dan dia terbang semakin tinggi. Ketika lima tokoh dikdaya sekte grid vehicelestech demons melihat ini, wajah mereka berubah. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat menggunakan teleportasi untuk mengejarnya. Lima tokoh dikdaya sekte grid vehicelestech demons langsung menyusul leluhur binatang buas dan melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka berlima belum mencapai tingkat iblis surgawi setengah langkah, kekuatan jiwa mereka juga sangat kuat. Mereka berlima secara langsung mengambil harta paling berharga dari sekte masing-masing, menyuntikkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalamnya, dan mengendalikan harta paling berharga untuk menyerang leluhur binatang. Sebanyak lima senjata artefak abadi, dibawah kekuatan penuh dari lima pembangkit tenaga listrik grid vehicelestech, kekuatan serangannya bisa dibayangkan. Ruang di sekitar leluhur binatang langsung terkoyak oleh lima artefak abadi, dan kekuatan pencekikan spasial yang kuat langsung menyebar ke tubuh leluhur binatang. Permukaan tubuh leluhur binatang tiba-tiba mengeluarkan lapisan cahaya kuning samar, yang secara langsung memblokir kekuatan pencekikan spasial, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Pada saat ini, lima artefak abadi juga langsung mengenai tubuh leluhur binatang. Meskipun sinar kuningnya tersebar, di hadapan tubuh fisik kuat leluhur binatang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lima artefak abadi terbang kembali, dan kemudian mereka dikendalikan oleh lima pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan besar untuk terus menyerang leluhur binatang buas. Berkali-kali, mustahil untuk menghancurkan tubuh fisik kuat leluhur binatang itu. Pada saat ini, leluhur binatang telah terbang sejauh hampir seribu mil. Dia mengabaikan serangan dari lima pembangkit tenaga listrik sektegrid vehiclestage demons, tetapi membuka mulutnya dan langsung meludahkan bola api yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh ke ruang di bawah. Kekuatan api yang terkandung dalam bola api ini sangat kuat, dan langsung membakar ruang yang dilewatinya. Ketika lima pembangkit tenaga listrik sekte grid vehiclestage demons melihat bola api jatuh, mereka semua sangat marah. Mereka semua menyerah menyerang bis leluhur, dan berencana menggunakan teleportasi untuk mencegat bola api. 594 Lima master sekte iblis daceng menemukan bahwa ruang di sekitarnya dipenjara, dan mereka tidak dapat berteleportasi sama sekali. Masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi yang sangat cemas, dan salah satu dari mereka bahkan memiliki pembuluh darah biru yang terbuka dan matanya hampir mengeluarkan api. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bola api turun dengan cepat. Di bawah bola api adalah lokasi sekte di Menrace. Menghadapi turunnya bola api, formasi besar pelindung gunung dari sekte ras iblis sepertinya sia-sia. Saat bola api menyebar, seluruh sekte dimusnahkan dalam sekejap. Meskipun ini hanya sekte iblis kelas 3, ada ribuan murid di sekte tersebut. Di bawah serangan bis leluhur, mereka seperti semut tanpa ada kesempatan untuk melawan. Banyak orang bahkan kehilangan nyawanya tanpa mengetahui alasannya. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Inilah kejamnya hukum rimba. Tercelah, sebagai leluhur binatang, kamu sebenarnya menyerang keberadaan yang lemah seperti semut. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi orang yang kuat. Pembangkit tenaga daceng stage di Hall of Reckless Killing adalah yang paling gelisah. Bagaimanapun, sekte di dekat Demon Bull Mountain berada di bawah yurisdiksi Hall of Reckless Killing. Begitu leluhur binatang memulai pembantaian, kekuatan olah pembunuhan sembrono akan sangat melemah. Tercelah, hahaha, aturan dunia ditentukan oleh yang kuat. Apakah Anda pantas menjadi orang kuat atau tidak? Bukan siapapun yang mengatakannya, tetapi buktikan dengan kekuatan. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, meskipun kamu adalah orang jahat yang tidak dapat dimaafkan, meskipun membunuh adalah sifat keduamu, kamu tetap dapat dihormati dan dipuja oleh dunia. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, meskipun kamu makan bervegetarian dan berdoa kepada Buddha, melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan pahala, orang-orang akan tetap meremehkan Anda. Ini adalah kekejaman dari kenyataan. Mustahil bagi Anda untuk tidak memahami kebenaran ini ketika Anda berkultivasi hingga tahap seperti itu. Alasan mengapa Anda marah adalah karena Anda merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang-orang Anda. Untuk merasa lebih baik, Anda hanya bisa menaruh nama buruk di kepalaku. Tapi tidak masalah, leluhur ini tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu menyaksikan sejumlah besar orangmu mati dengan mata kepala sendiri, dan membiarkanmu merasakan ketidakberdayaan, rasa sakit, dan keengganan seperti itu secara mendalam. Hahaha. Kata-kata leluhur binatang mengungkapkan kekejaman dunia kultivasi, dan juga menunjukkan pemikiran batin dari lima master sekte iblis panggung daceng. Pembangkit tenaga listrik setingkatnya dapat sepenuhnya melihat dunia batin musuh. Jika kamu tidak membunuh kami, kami akan membunuhmu. Serang. Pembangkit tenaga Great Vehicle Stage di Reckless Killing Hall masih merasa geram. Dia mengingatkan yang lain, dan mereka berlima melancarkan serangan sengit lainnya. Lima senjata surgawi terus mengenai tubuh leluhur binatang itu. Leluhur binatang itu terus terbang. Setelah terbang dalam jarak tertentu, dia akan membuka mulutnya dan memuntahkan bola api untuk menghancurkan sekte di bawah. Segera, mereka benar-benar menghilang dari sekitar Demonic Bull Mountain. Di Gunung Banteng Iblis. Melihat leluhur binatang dan lima sosok sekte iblis Mahayana telah benar-benar menghilang, Kuang Wang dan yang lainnya menarik pandangan mereka dan melihat kedua iblis besar yang ragu-ragu di seberang mereka. Karena lima pembangkit tenaga listrik Grand Ascension Stage sedang terburu-buru untuk menghentikan leluhur binatang, mereka tidak mempertimbangkan setan besar tanda pembantaian dan setan besar monkey dan tanpa ampun meninggalkan mereka di tempat mereka berada. Melihat kepergian lima ahli, hati kedua iblis besar berdarah. Mereka ingin segera melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa egotisme telah mengurung mereka. Selama mereka bergerak, egotisme tidak akan ragu menyerang. Menghadapi serangan dari pembangkit tenaga listrik Grand Ascension Stage, kedua Great Demon tidak punya ruang untuk melawan. Pada saat ini, melihat egotisme dan semua binatang iblis lainnya sedang melihat mereka, kedua iblis besar mau tidak mau mundur dua langkah. Bahkan dengan kultivasi mereka yang mendalam dan kemauan yang kuat, menghadapi begitu banyak mata yang penuh kebencian dan niat membunuh, kedua iblis besar tidak bisa menahan gemetar. Egotisme, apakah kamu ingin membunuh kami? Jangan lupa, kami adalah iblis besar dan mengendalikan semua pasukan sekte iblis. Jika Anda membunuh kami, Anda akan benar-benar tidak dapat berdamai dengan sekte iblis. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu telah memanggil leluhur binatang. Setelah kita memanggil tiga leluhur iblis besar, klan binatang iblismu tidak akan memiliki kedamaian. Demi kelangsungan klan binatang iblismu, sebaiknya kamu mempertimbangkan apakah akan membunuh kami atau tidak. Pada saat ini, iblis besar tanda pembantaian tidak punya pilihan selain menggunakan identitasnya dan memanggil tiga leluhur iblis besar untuk mengancam egotisme. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan hidupnya. Egotisme tidak khawatir sama sekali ketika dia mendengar kata-kata iblis besar tanda pembantaian. Sebaliknya, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Leluhur iblis hebat, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Anda hanyalah boneka yang didorong ke depan oleh lima sekte iblis besar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu penting? Bahkan jika aku membunuhmu, aku yakin empat sekte iblis besar lainnya akan sangat bahagia dan tidak akan membuat masalah bagiku sama sekali. Adapun sektemu, menurutmu apakah mereka akan melawanku sampai mati demi orang mati. Sedangkan ketiga leluhur iblis besarmu, ku dengar belum ada berita apapun tentang mereka sejak invasi alam budidaya. Kemungkinan besar mereka sudah mati. Apa menurutmu kamu masih bisa mengancamku dengan itu? Kata-kata egois sangat tepat dan mengungkap, tidak pentingnya identitas iblis besar. Adapun tiga leluhur iblis, bahkan leluhur binatang tidak dapat merasakan aura mereka, yang berarti mereka pasti tidak berada dalam dimensi iblis. Namun, aku tidak akan membunuh kalian semua. Aku hanya akan membunuh salah satu dari kalian. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berlari lebih cepat. Egoisme mengubah topik dan berkata kepada iblis besar tanda pembantaian dan iblis besar monkey dengan senyuman lucu. Kamu sengaja menghina kami. Kamu ingin melihat kami mempermalukan diri sendiri. Setan besar monkey yang pendiam akhirnya berbicara, suaranya penuh amarah. Dia segera memahami maksud egotisme. Dia hanya mempermainkan mereka. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, mereka mungkin tidak akan bisa lolos dari serangan egotisme. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Aku tidak pernah bercanda. Aku hanya akan membunuh salah satu dari kalian. Egoisme sama sekali tidak mempedulikan pertanyaan monkey. Dia mengulangi janjinya dan membuka kunci kedua iblis besar. Saya harap Anda menepati janji Anda. Dengan itu, iblis besar tanda pembantaian dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi titik hitam dan menghilang di depan mata semua orang. Ekspresi monkey tiba-tiba berubah saat melihat ini. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat menghina saat dia bergumam, serakah seumur hidup dan takut mati. Kamu tidak layak menjadi iblis besar. Petik dua. Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Saat egotisme berbicara kepada monkey, dia mengetuk ringan dengan jarinya. Sinar cahaya keluar dan menyatu ke dalam kehampaan di depannya. Setan besar monkey menatap tindakan arogan ini dengan kaget dan bingung. Beberapa saat kemudian, cahaya jari itu terbang kembali dengan jiwa baru lahir iblis yang terbungkus di dalamnya. Wajah egoisme dipenuhi dengan rasa jijik saat dia menggendong bayi di tangannya. Pada saat ini, rawungan yang sangat tidak diinginkan dari iblis besar tanda pembantaian terdengar dari bayi itu. Egoisme, dasar anak kecil tercelah. Apakah kamu tidak takut di sambar petir karena mengingkari perkataanmu? Setan besar tanda pembantaian tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia tidak lagi takut pada egoisme dan mengutuk dengan keras. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku bilang aku hanya akan membunuh satu, jadi aku hanya akan membunuh satu. Kamu berlari cepat, jadi tentu saja aku akan membunuhmu. Egotisme menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Baru sekarang iblis besar tanda pembantaian benar-benar memahami bahwa egotisme telah menipunya. Namun, dia masih sangat enggan. Egotisme, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Begitu suara iblis besar turun, kuang-uang menghancurkan bayi iblisnya. Persis seperti itu, iblis besar dari satu generasi menjadi abu. Mangki, kembalilah dan beritahu para iblis besar lainnya bahwa jika mereka terus menangkap kita para binatang ajaib, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti tanda pembantaian. Egoisme berkata pada Mangki. Ketika Mangki melihat egotisme membunuh iblis besar tanda pembantaian, dia semakin yakin bahwa egotisme sedang mempermainkan mereka. Namun, ketika dia mendengar perkataan egotisme, dia sekali lagi menjadi bingung. Kamu benar-benar tidak akan membunuhku. Mangki bertanya dengan bingung. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Tidak peduli kamu lari atau tidak, pada akhirnya kamu akan mati dengan tanda pembantaian. Namun, aku juga percaya bahwa kamu tidak akan lari karena kamu mengembangkan dawa pembantaian. Dalam hatimu, yang ada hanya keberanian. Kamu tidak akan mundur. Jawaban belak-belakan egoisme mengagetkan Mangki, namun ia segera kembali tenang. Aku tidak akan berterima kasih karena kamu tidak membunuhku, tapi aku akan menyampaikan kata-katamu. Selamat tinggal. Mangki berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Egotisme mengawasinya pergi dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke binatang ajaib di belakangnya. Kakak egotisme, menurutmu apakah Sekte Iblis akan membiarkan ini berlalu? Mo Kin Ying bertanya pada egoisme. Kematian Slaughter Marks seharusnya menjadi peringatan bagi mereka. Ditambah dengan tindakan Lord Beast Leluhur, dia memusnahkan 30 persen kekuatan Sekte Iblis. Bahkan jika mereka tidak ingin melepaskan ini, menurutmu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki? Lagi pula, tujuan mereka menangkap anggota klan kita adalah untuk menyerang alam budidaya. Mereka menderita kerugian besar kali ini. Jika mereka melawan kita lagi, akan lebih sulit bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka. Jadi mereka tidak akan melakukannya. Jadi ceroboh. Egois menganalisis situasi saat ini dan menyimpulkan bahwa Iblis tidak akan terus bertarung dengan mereka. Mendengar ini, binatang Iblis di sekitarnya merasa lega. Bajingan, Leluhur Tuan Binatang Buas telah memusnahkan 30 persen kekuatan Sekte Iblis. Dia benar-benar membantu kita melampiaskan amarah kita dan memberi pelajaran pada Sekte Iblis. Jangan berpikir bahwa kita, para binatang ajaib, mudah ditindas, kata Niu Zuang dengan gembira. Meskipun Gunung Banteng Iblis miliknya telah hancur, dia tidak merasa menyesal atau sakit hati. Selama dia bisa memusnahkan Sekte Iblis, dia akan bisa melampiaskan amarahnya. Butuh beberapa waktu bagi Leluhur Tuan Binatang untuk kembali. Mari kita sembuhkan di sini. Meskipun kali ini kita telah memusnahkan sejumlah besar Sekte Iblis, kita juga telah kehilangan banyak anggota klan. khususnya Gunung Banteng Iblis milik Niu Zuang. Gunung itu hancur dalam pertempuran ini. Jika kamu bersedia, mengapa kamu tidak membawa anggota klanmu ke hutan Iblis segudang binatang terlebih dahulu? Sementara egotisme mengingatkan binatang ajaib untuk menyembuhkan, dia tidak lupa mengatur anggota klan Niu Zuang. Tidak masalah, tapi jangan khawatir, kakak egotisme. Aku sudah terbiasa dengan kebebasan. Aku tidak akan tinggal di hutan Iblis segudang binatang. Selama aku menemukan gunung yang memuaskan, aku akan membawa anggota klanku dan pergi. Tinggal bersama mereka sepanjang hari adalah perjuangan. Saya tidak menyukainya. Saya tidak menyukainya. 595. Terserah kamu. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Baiklah, cepat sembuhkan lukamu. Mengikuti niat Niu Zuang, semua binatang ajaib mulai menyembuhkan luka mereka di bawah pengingatnya. Saat ini, egois mengalihkan perhatiannya ke Luoping dan dua lainnya. Melihat ini, Luoping dan dua lainnya terbang pada saat bersamaan. Kalian berdua benar-benar maju pada saat yang sama. Itu benar-benar mengejutkanku. Kata egois dengan sedikit terkejut saat melihat budidaya Luoping dan Ni Yue. Bagaimanapun, dia telah mengamati sebelumnya bahwa keduanya belum mencapai tahap kemajuan. Kami berdua hanya beruntung. Momong-momong, senior egois, kakak Huo seharusnya baik-baik saja, kan? Luoping hanya mengatakan beberapa patah kata tentang kemajuannya dan kemudian bertanya tentang Huo King. Dia telah memperhatikan dengan cermat perilaku leluhur binatang dan egois. Sebelum leluhur binatang itu bergerak, dia secara khusus melihat ke arah Huo King. Luoping menebak bahwa egois pasti mengingatkan leluhur binatang untuk tidak menyakiti Huo King. Saya sudah mengingatkan leluhur binatang. Saya yakin leluhur binatang tidak akan menyakitinya. Anda dapat yakin. Setelah leluhur binatang buas pergi, kita akan kembali ke hutan iblis segudang binatang. Apakah kalian bertiga ingin pergi bersama? Lagi pula, identitas kalian agak berbahaya. Lebih aman bersembunyi di hutan iblis segudang binatang. Kata-kata egois membenarkan dugaan Luoping. Kemudian, egotistik bertanya kepada Luoping dan yang lainnya apakah mereka bersedia pergi ke hutan iblis segudang binatang. Luoping dan dua lainnya mendengar ini dan saling memandang. Pada akhirnya, Luopinglah yang berbicara. Kami ingin kembali ke domain abadi. Saya mendengar bahwa ada saluran transmisi ke domain abadi di sekte gua setan surgawi dari setan. Saya ingin tahu apakah senior egotistik mengetahui sesuatu tentang itu. Luoping ingin kembali ke domain abadi sesegera mungkin, jadi dia bertanya pada egois apakah dia tahu sesuatu tentang saluran transmisi di gua iblis surgawi. Sulit bagi orang luar untuk masuk. Namun, karena ini adalah saluran teleportasi yang menghubungkan dua dunia spasial, pasti tidak mudah untuk membukanya. Selain itu, bisa atau tidaknya kita menemukan lokasi saluran teleportasi juga merupakan kuncinya. Gua iblis surgawi dipenuhi dengan bahaya, dan bahkan ada labirin ilusi yang menyembunyikan penampilan aslinya. Ingin menemukan saluran teleportasi bukanlah sesederhana itu. Jika bukan karena sekte iblis tidak menemukan identitasmu terakhir kali, kamu tidak akan bisa menyelinap masuk dengan mudah. Aku yakin pertahanan gua iblis surgawi telah meningkat cukup besar. Sedikit, jadi bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Wang yang egois tidak memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di dalam gua iblis surgawi. Dia tidak optimis dengan kelompok luoping yang ingin memasuki gua iblis surgawi. Bagaimanapun, setelah kejadian sebelumnya, sekte iblis pasti akan memperkuat pertahanan gua iblis surgawi. Bahkan jika leluhur wugu tidak berada di gua iblis surgawi, pertahanan gua iblis surgawi mungkin cukup untuk menghentikan semua penyusup. Bahkan Wang yang egois tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos pertahanan gua iblis surgawi. Bagaimanapun juga, sebagai tanah suci sekte iblis, pertahanan gua iblis surgawi jelas tiada duanya. Mendengar kata-kata Wang yang egois, luoping secara alami tahu bahwa akan lebih sulit bagi mereka untuk memasuki gua iblis surgawi daripada naik ke surga. Namun, mereka harus memasuki gua iblis surgawi. Saya ingin tahu apakah Wang egois senior dapat berbicara dengan leluhur tuan binatang buas dan memintanya untuk membantu menerobos pertahanan gua iblis surgawi. Meskipun junior ini tahu bahwa permintaan ini agak mendadak dan kasar, junior ini tidak punya pilihan lain. Saya harap itu Wang egois senior bisa mengerti. Luoping tanpa daya memohon pada Wang yang egois. Meskipun dia telah memikirkan suatu metode sebelumnya, dia belum mencobanya. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Sekarang leluhur binatang itu begitu kuat, akan lebih mudah jika dia bisa membantunya. Ini, bagaimanapun juga, kamu tidak berasal dari klan yang sama. Aku tidak bisa menjamin apakah tuan leluhur binatang bersedia membantumu. Namun, aku akan berbicara dengannya atas namamu. Jangan terlalu berharap. Kekuatan leluhur tuan binatang sangat dalam dan statusnya luar biasa. Dia tidak akan membantu orang luar dengan mudah. Terlebih lagi, kultifasimu tidak layak disebutkan di mata leluhur tuan binatang. Kamu harus memahami ini. Meskipun Wang yang egois bersedia membantu Luoping dan yang lainnya, dia tidak bisa mengendalikan tindakan tuan leluhur binatang. Selain itu, pihak yang kuat selalu meremehkan pihak yang lemah. Sulit untuk membuat leluhur Lord Beast membantu Luoping dan yang lainnya. Luoping dan yang lainnya juga mengetahui prinsip ini. Mereka hanya bisa berterima kasih kepada Wang yang egois. Kemudian, mereka bertiga mengatur pernafasan mereka dan menunggu leluhur Lord Beast kembali. Saat ini, Sekte Iblis bisa dikatakan mengalami bencana langka. Tidak hanya area di sekitar Reckless Slayer Hall, tapi Sekte Iblis kelas satu lainnya juga diserang oleh Lord Beast Leluhur. Rute serangan Lord Beast Leluhur ternyata adalah lingkaran besar yang mencakup kelima wilayah Sekte Iblis kelas satu. Itu sangat manusiawi. Meskipun sebagian besar Sekte Iblis yang dihancurkan oleh Lord Beast Leluhur adalah Sekte Iblis kelas tiga ke bawah, banyak Sekte Iblis kelas dua juga terpengaruh dan mengalami bencana. Meskipun lima pembangkit tenaga listrik tahap daceng telah mengejar sosok leluhur binatang dan terus-menerus menyerang, tidak ada efek sama sekali. Bahkan jika senjata abadi membuat luka besar di tubuh leluhur tuan binatang, itu akan sembuh dalam sekejap. Hal ini membuat mereka berlima mengalami perasaan paling cemberut sejak mereka mulai berkultivasi. Mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan hebat dan tinggal selangkah lagi untuk naik ke dunia Iblis dan menjadi Iblis Surgawi yang telah lama ditunggu-tunggu. Bagi semua Sekte Iblis, mereka tidak dapat dijangkau dan harus dihormati. Namun, kini, mereka merasa sangat tidak berdaya, tidak berdaya, dan tidak berdaya. Seperti yang dikatakan Lord Beast Leluhur sebelumnya, mereka berlima melihat sejumlah besar orang mati. Meskipun mereka telah berhasil melewati masa kesusahan dan akan naik, mereka masih merasakan kesedihan di hati dan tidak bisa tenang. Hanya dalam beberapa jam, Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh Leluhur Lord Beast. Selama waktu ini, Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok Lord Beast Leluhur dan merasakan tekanan kuat darinya, sehingga mereka tidak berani mendekatinya sama sekali. Adapun beberapa keluarga bangsawan dan Sekte terpencil dengan sejarah panjang, bahkan jika ada Leluhur Panggung Kendaraan Besar, mereka hanya menggunakan cara yang kuat untuk melindungi keluarga dan Sekte mereka ketika mereka melihat sosok Leluhur Lord Beast. Mereka tidak akan bertemu dengan Lord Beast Leluhur sama sekali. Dengan cara ini, setelah beberapa jam, Lord Beast Leluhur tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia berbalik dan mulai kembali ke Demonic Bull Mountain. Hati Taomu sedang dalam kekacauan. Kembalilah dan fokuslah untuk menstabilkan hati Taomu. Jangan mencoba berurusan dengan klan binatang iblisku dengan sia-sia. Jika tidak, kamu hanya akan menggali kuburmu sendiri dan gagal pada langkah terakhir. Aku tidak akan membunuhmu kali ini, tapi jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku. Enyahlah. Saat suara Lord Beast Leluhur jatuh, dia langsung melepaskan kekuatan dahsyat yang membuat lima Sekte Great Vehicle Stage Demons terbang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka terbang. Huff, kalau bukan karena alasan khusus, nenek moyang ini bisa saja membunuh beberapa semut kalau aku mau. Kenapa aku harus melalui begitu banyak masalah? Namun, hati tahu mereka sedang kacau. Biarpun aku tidak jangan bunuh mereka, mereka tidak akan punya waktu yang mudah. Namun, ketiga leluhur iblis telah menghilang tanpa jejak. Itu agak aneh. Ketiga situ abangka itu mungkin benar-benar telah dihancurkan oleh harta karun yang ditinggalkan oleh kawan kecil Jiang Zeng itu. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk melihat. Lord Beast Leluhur menggumamkan beberapa kata dan berhenti berbicara. Sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas gunung banteng iblis. Tuan Leluhur Binatang Melihat leluhur Tuan Binatang buas muncul di kehampaan, Kuang Wang segera naik dan berkata dengan hormat. Masalahnya telah terselesaikan. Nenek moyang ini tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jangan khawatir, setelah pelajaran ini, Sekte Iblis tidak akan menyerangmu untuk waktu yang lama. Kata Leluhur Lord Beast dan hendak pergi. Tuan Leluhur Binatang harap tunggu. Kuang Wang dengan cepat menghentikan Leluhur Tuan Binatang. Leluhur Lord Beast memandang Kuang Wang dengan tidak senang, membuat Kuang Wang merasa sedikit bersalah. Apakah ada hal lain? Leluhur Tuan Binatang bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Leluhur Binatang, seperti ini. Kuang Wang kemudian memberitahu Leluhur Tuan Binatang tentang permintaan Luoping. Dia juga memberitahu Lord Beast Leluhur tentang bagaimana Luoping membantu klan binatang iblis memurnikan di Menki. Leluhur Tuan Binatang mendengar ini dan memandang Luoping. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari anak ras manusia ini yang dapat membantu klan binatang iblis memurnikan Ki iblis. Kalau tidak, orang lemah seperti Luoping tidak layak mendapat perhatiannya. Sejak dia muncul, dia tidak melihat ke arah Luoping dan dua lainnya. Pada saat ini, mata Tuan Leluhur Binatang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak hanya melihat Luoping, tapi dia juga melihat Ni Yue dan Feng Yiming. Ketiganya adalah anak-anak yang menarik, terutama yang berada di tengah. Dia tidak hanya memiliki konstitusi lima roh bawaan, tetapi tubuh fisiknya juga sangat kuat. Bahkan lautan kesadarannya sangat kuat. Selain banyak harta karun, pada dia, keberuntungan seperti ini jarang terjadi. Kalian semua memasuki ruang sekte iblis karena jalur spasial yang dibuka oleh tiga leluhur iblis. Tahukah Anda apa yang terjadi pada ketiga leluhur iblis pada akhirnya? Lord Bis Leluhur melihat sekilas beberapa rahasia Luoping. Dia kemudian bertanya kepada Luoping dan dua lainnya tentang tiga leluhur iblis. Luoping tidak terkejut bahwa leluhur Tuan Binatang mengetahui rahasianya. Bagaimanapun, Lord Bis Leluhur adalah seorang ahli pada tingkat yang sama dengan tiga leluhur iblis. Dia secara alami sangat kuat dan memiliki wawasan yang luar biasa. Selain itu, Luoping tidak terkejut jika Lord Bis Leluhur bertanya tentang ketiga leluhur iblis. Ini karena leluhur Tuan Binatang dan ketiga leluhur iblis adalah musuh. Wajar jika leluhur Lord Bis ingin tahu apa yang terjadi pada ketiga leluhur iblis. Lagipula, akan sangat membahagiakan jika musuh-musuhnya dihancurkan. Sejujurnya, ketiga leluhur iblis telah disegel sepenuhnya. Luoping mengatakan yang sebenarnya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan bantuan Lord Bis Leluhur. Jika dia berbohong, Lord Bis Leluhur mungkin akan mengetahuinya. Leluhur Tuan Binatang buas sama sekali tidak terkejut dengan kata-kata Luoping. Setelah hening sejenak, dia berkata, apakah ketiga leluhur iblis disegel oleh cermin bercahaya? Apakah seseorang mendapatkan warisan Jiang Zeng dan menyempurnakan cermin bercahaya sebelum menyegel ketiga leluhur iblis? Luoping terkejut dengan kata-kata Tuan Leluhur Binatang. Dugaan Lord Bis Leluhur benar. Sepertinya dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Sebelum Luoping bisa menjawab, leluhur Tuan Binatang memahami segalanya dari ekspresinya. Alhasil, dia bertanya, tahukah Anda siapa yang memperoleh warisan Jiang Zeng? Orang itu pasti cukup terkenal di kalangan umat manusia, bukan? 596. Itu kamu. Leluhur binatang itu berseru kaget saat mendengar jawaban Luoping. Dia kemudian dengan cermat memeriksa Luoping. Kali ini, leluhur binatang menggunakan beberapa metode untuk memeriksanya. Luoping merasakan gelombang kekuatan tak terbatas dari posisi Bis Leluhur, langsung menyelimuti tubuhnya. Dia tidak dapat melawan sama sekali di bawah kekuatan ini dan benar-benar terjebak. Meskipun dia terjebak, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa leluhur binatang buas sepertinya mengetahui segalanya tentang dirinya di bawah kekuatan ini. Tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Dia sangat terkejut, tapi Luoping tetap tenang. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Meskipun status leluhur binatang itu luar biasa dan kekuatannya tak terduga, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan membunuhnya demi harta karun itu. Bagaimanapun juga, gerbang suantian terlalu berharga. Luoping tidak dapat menjamin bahwa leluhur binatang buas tidak akan menginginkan harta karun seperti itu. Terlebih lagi, dia memiliki kuali misterius dan mutiara hitam putih. Keduanya sangat berharga. Mungkin bahkan ahli tingkat Bis Leluhur akan kesulitan mengendalikan mereka. Luoping sangat khawatir, tapi dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Lagi pula, dia tidak punya cara untuk melawan leluhur binatang itu. Benar, cermin bercahaya. Tiba-tiba, Luoping memikirkan cermin bercahaya. Alhasil, dia langsung berkomunikasi dengan luminus mirror secara rahasia. Dia mendesak cermin untuk melepaskan aura cermin bercahaya yang sangat kuat untuk melindunginya dari kekuatan leluhur binatang. Karena Luoping mengolah sutra hati bercahaya, dia dapat berkomunikasi dengan cermin bercahaya secara mental setelah menyempurnakannya sepenuhnya. Dia tidak akan menimbulkan kecurigaan apapun dari bis leluhur sama sekali. Leluhur binatang itu merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah dihalangi. Dia ragu sejenak sebelum menarik kekuatan jiwanya. Dia berkata kepada Luoping, kekuatan itu sebelumnya mirip dengan kekuatan yang dikembangkan Jiangzeng. Seharusnya kekuatan itu dilepaskan oleh cermin bercahaya, bukan? Kamu cukup berani, nak. Beraninya kamu menghentikan kekuatan jiwaku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu karena marah? Suara bis leluhur agak marah. Hal ini membuat Ku Wang Wang dan binatang ajaib lainnya khawatir. Mereka takut leluhur binatang itu benar-benar akan membunuh Luoping karena marah. Ni Yue dan Feng Yiming menjadi semakin gugup. Mereka mau tidak mau mengambil sikap defensif. Meskipun mereka tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan antara mereka dan leluhur binatang, mereka tidak bisa begitu saja menyaksikan leluhur binatang itu berurusan dengan Luoping. Namun, Luoping tidak khawatir sama sekali. Dia berkata kepada leluhur binatang, yang mulia leluhur binatang salah paham. Cermin itu hanya melindungi tuannya. Tidak peduli betapa beraninya saya, saya tidak akan berani menghentikan Anda. Karena leluhur binatang buas mengenal kaisar manusia, kamu pasti tahu kemampuan kaisar manusia. Cermin bercahaya adalah harta karun kaisar manusia yang terkenal. Seharusnya tidak aneh kalau cermin itu secara otomatis melindungi tuannya. Luoping bukanlah seorang budak atau sombong. Dia tenang dan tenang. Dia yakin leluhur binatang itu tidak merasakan bahwa dia telah mengaktifkan cermin bercahaya. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa cermin bercahaya secara otomatis melindungi tuannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa leluhur binatang itu mengenal kaisar manusia dari ras manusia, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kaisar manusia masih ada. Selain itu, ia telah berkultivasi ke tingkat yang tidak terbayangkan. Bagaimanapun, setidaknya sudah 10 juta tahun sejak zaman kuno. Dengan bakat budidaya kaisar manusia, dia mungkin telah menjadi eksistensi yang kuat di antara makhluk abadi sejak lama. Bagaimanapun, kaisar manusia itu kuat dan cakep. Luoping menghubungkan kemampuan cermin bercahaya dengan kaisar manusia, jadi leluhur binatang itu mungkin tidak akan mencurigai apapun. Meskipun leluhur binatang buas masih curiga, Luoping adalah penerus kaisar manusia. Luoping menduga karena leluhur binatang itu mengenal kaisar manusia, dia mungkin tidak akan membunuh penerus kaisar manusia. Akibatnya, Luoping mempertaruhkan nyawanya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Luoping, leluhur binatang itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, anak itu, Jiang Zeng, benar-benar jenius dalam kultivasi yang langka. Hanya dalam 10 juta tahun, dia telah berkultivasi ke tingkat di mana dia bisa melawan leluhur ini. Itu sungguh tidak terbayangkan. Wajar jika harta karun yang dimurnikannya memiliki kemampuan khusus. Jangan bicarakan hal ini lagi. Karena kamu adalah anak penerus Jiang Zeng, leluhur ini akan membantumu sekali ini. Kalau tidak, anak itu Jiang Zeng akan datang mencari masalah di masa depan. Setelah memuji Jiang Zeng, itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia sebenarnya menyetujui permintaan Luoping dan bersedia membantu Luoping menerobos pertahanan gua setan surgawi. Luoping terkejut dengan kata-kata bis leluhur sebelumnya. Dia bertanya-tanya sejauh mana kaisar manusia Jiang Zeng telah mencapainya setelah 10 juta tahun. Kaisar manusia telah berkultivasi selama 10 juta tahun untuk mencapai tingkat di mana dia bisa melawan leluhur binatang, jadi berapa lama leluhur binatang itu ada. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai oleh kaisar manusia. Pertanyaan-pertanyaan ini terlintas di benak Luoping, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu segera disingkirkan oleh kata-kata leluhur binatang berikutnya. Luoping sangat senang mendengar bahwa leluhur binatang telah menyetujui permintaannya. Dengan cara ini, dia tidak perlu mencobanya sendiri yang akan menyelamatkannya dari masalah. Bagaimanapun, dia berencana menggunakan gerbang suantian atau segel langit untuk secara paksa menerobos pertahanan gua setan surgawi. Terima kasih, Tuan Leluhur Binatang. Luoping buru-buru berterima kasih pada leluhur binatang itu. Tidak perlu untuk itu. Kuharap kamu tidak jatuh terlalu dini. Anak itu Jiang Zheng dan aku sama-sama berharap bisa bertemu denganmu lagi. Meskipun kemungkinannya kecil, kamu tetap harus berusaha yang terbaik. Ayo cepat dan kirim kamu ke gua setan surgawi. Nenek moyang ini akan langsung mengirimmu ke lokasi saluran teleportasi, jadi tidak perlu merusaknya. Melalui pertahanan, leluhur binatang itu memperingatkan Luoping dan kemudian bersiap mengirimnya ke gua setan surgawi. Melihat ini, Luoping mengucapkan selamat tinggal pada Kuang Wang dan semua binatang iblis, lalu membuat persiapan dengan Ni Yue dan Feng Yiming. Pada saat ini, leluhur binatang secara langsung melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa, menyelimuti Luoping dan dua lainnya. Lalu, dengan kilatan cahaya, dia menghilang di tempat. Setelah mengirim Luoping dan yang lainnya, leluhur binatang berkata kepada Kuang Wang dan yang lainnya, kalian berkultivasi dengan baik. Setelah mengatakan itu, sosok leluhur binatang juga menghilang ke dalam kehampaan, meninggalkan ruang sekte iblis. Melihat leluhur binatang buas itu pergi, Kuang Wang memerintahkan para binatang iblis untuk kembali ke tempat berkumpulnya masing-masing, sementara dia memimpin binatang iblis dan Ni Yue Zhuang kembali ke hutan iblis segudang binatang. Pertempuran di gunung banteng iblis telah menghentikan konspirasi sekte iblis. Hal ini tidak hanya membuat binatang iblis memiliki masa istirahat dan stabilitas yang lama, tetapi juga secara tidak langsung membantu dunia budidaya untuk menyelesaikan krisis. Terbungkus dalam kekuatan jiwa leluhur binatang, Luo Ping dan dua lainnya muncul di gua setan surgawi dalam sekejap mata. Saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, Ni Yue langsung menjadi bahagia. Di sini, saat aku memasuki ruang sekte iblis, aku keluar dari sini. Ni Yue melihat lingkungan sekitar dan berkata kepada Luo Ping dan Feng Yiming. Di mana saluran teleportasinya? Luo Ping tidak melihat saluran teleportasi dan menduga saluran itu mungkin tersembunyi, jadi dia menanyakan lokasinya kepada Ni Yue. Ada di kiri atas. Ni Yue menunjuk ke posisi di kiri atas dan menjawab. Oke, tunggu aku sebentar. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia langsung mendekati lokasi saluran teleportasi dan mulai merasakan frekuensi fluktuasi spasial di sana. Ni Yue dan Feng Yiming melihat ini dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, Luo Ping berhenti merasakan dan memandang Ni Yue dan Feng Yiming dengan ekspresi bersemangat. Setelah berada di ruang sekte iblis selama sekitar dua bulan, kita akhirnya bisa kembali ke alam budidaya. Saya ingin tahu seperti apa alam budidaya itu. Ekspresi bersemangat Luo Ping berubah menjadi sedih ketika dia memikirkan tentang kehancuran alam budidaya. Dia tidak tahu seperti apa alam budidaya sekarang. Jangan dipikir-pikir. Lagipula itu tidak akan mengubah fakta. Namun, kali ini kita secara tidak langsung telah merusak operasi sekte iblis. Dapat dikatakan bahwa kita telah mencegah sekte iblis menyerang alam budidaya lagi. Setelah masa istirahat, alam budidaya akan dapat pulih. Alam budidaya telah mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Ni Yue tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia bukan anggota sekte. Faktanya, Luo Ping tidak terlalu menyukai suatu sekte. Namun, Master Sekte, Fang Xiao, dan yang lainnya cukup baik padanya, jadi dia khawatir. N, ayo cepat pergi. Tidak baik jika sekte iblis menemukan kita. Mendekatlah padaku. Luo Ping membiarkan Ni Yue dan Feng Yiming mendekat. Dia segera menggunakan saluran teleportasi dan memasuki saluran teleportasi. Begitu mereka memasuki saluran teleportasi, mereka tersapu oleh kekuatan teleportasi spasial yang sangat kuat. Untung saja mereka sudah bersiap dan tidak panik. Dengan perubahan ruang, Luo Ping dan dua lainnya akhirnya diteleportasi keluar dari saluran teleportasi. Merasakan kekuatan teleportasi spasial menghilang, mereka bertiga segera mengukur sekeliling mereka. Mereka melihat hanya ada air laut di sekitar mereka. Saat ini, mereka sedang berdiri di sebuah pulau. Pulau itu sangat besar, jauh lebih besar dari Sekte Kong Ming. Selain pulau ini, tidak ada pulau lain di dekatnya. Luo Ping memperkirakan hanya ada pulau lain yang berjarak sekitar satu juta li. Apakah ini luas lautannya? Tapi kenapa pulau ini begitu sepi? Bukankah pulau-pulau di lautan itu harusnya dikelompokkan menjadi satu? Melihat pulau di bawah kakinya, Luo Ping menebak. Dia merasa pulau sepi itu agak aneh. Siapa yang memberitahumu bahwa pulau-pulau di laut itu dikelompokkan menjadi satu? Aku mendengar dari nenekku bahwa ada banyak pulau besar yang ada sendirian di laut. Kebanyakan dari pulau-pulau itu dihuni oleh binatang laut yang kuat atau makhluk abadi. Justru karena binatang laut atau makhluk abadi ini sangat kuat sehingga mereka tidak ingin wilayah mereka diganggu oleh orang luar. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa pulau kecil di sekitarnya, mereka akan dihancurkan oleh mereka. Mungkin pulau di bawah kaki kita adalah wilayah beberapa binatang laut yang kuat atau makhluk abadi. Jadi, sebaiknya kita cepat pergi. Bagaimanapun juga, Ni Yue adalah tuan muda klan monster. Tanah suci klan monster berada di laut. Dia masih memiliki pemahaman yang baik tentang laut. Oleh karena itu, setelah mengoreksi pendapat Luoping, dia mengingatkan Luoping dan Feng Yiming untuk pergi secepatnya. Jika pulau ini benar-benar ditempati oleh para ahli, mereka pasti akan mendapat masalah setelah mengetahui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Jadi, lebih baik pergi. Namun, saat suara Ni Yue turun, sebuah suara terdengar di pulau itu menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. 597 Meski punggung wanita itu menghadap Luoping dan dua lainnya, aura kuat yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk mengintimidasi mereka, membuat mereka tidak berani bertindak gegabuh. Seorang ahli panggung Dongsu Luoping merasa tidak enak. Dia tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan ruang sekte iblis, dia akan menyusup ke wilayah ahli panggung Dongsu. Rasanya seperti meninggalkan sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Aura ras manusia bisa dirasakan dari wanita itu, tapi percuma. Pihak lain menduduki sebuah pulau besar sendirian. Dia pasti orang yang eksentrik. Dia mungkin membunuh mereka kapan saja. Terlebih lagi, para ahli terkadang tidak memerlukan alasan apapun untuk membunuh. Bahkan jika suasana hati mereka sedang buruk, mereka bisa membunuh jika mereka mau. Luoping dan dua lainnya bisa menerima nasib mereka. Luoping dan dua lainnya memandang wanita di depan mereka dengan hati-hati. Pihak lain tidak berbicara, jadi mereka tidak berani berbicara tanpa izin. Mereka terdiam seperti ini. Hembusan angin laut bertiup, menimbulkan gelombang besar. Itu menghantam pulau dan kemudian jatuh ke tubuh wanita itu. Tubuh wanita itu berkelebat dan ombak besar berhamburan. Gelombang besar yang tersebar jatuh langsung ke Luoping dan dua lainnya. Kebetulan hujan menimpa mereka, ketiganya langsung menjadi tikus yang tenggelam. Senior, kamu tidak melakukannya dengan sengaja, kan? Meskipun Luoping mengutuk dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia memaksakan senyum di wajahnya. Tindakan wanita tadi jelas disengaja. Kalau tidak, sekuat apapun angin laut, mustahil bisa menggulung gelombang sebesar itu. Apalagi kebetulan menimpa wanita tersebut. Ini semua dikendalikan oleh wanita itu. Tujuannya adalah untuk menghukum Luoping dan dua lainnya. Luoping dan dua lainnya tidak tahu apa niat wanita itu. Lagipula, seorang ahli tahap Dongsu tidak perlu bersusah payah untuk membunuh mereka. Meski ketiganya marah, di hadapan wanita itu, mereka hanya bisa menyembunyikan emosinya untuk sementara dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Karena saat ini, ruang di sekitarnya telah ditutup seluruhnya oleh wanita itu. Bahkan jika Luoping menggunakan Thunderbolt Flash, dia mungkin tidak bisa melarikan diri dari area tertutup. Mereka hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Karena wanita itu tidak langsung menyerang mereka, itu berarti dia belum ingin membunuh mereka. Atau mungkin, dia punya motif lain. Selama ada tujuan, masih ada ruang untuk negosiasi. Oleh karena itu, Luoping berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berbicara dengan wanita itu. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku melakukannya dengan sengaja? Saat wanita itu berbicara, dia berbalik dengan senyum lucu di wajahnya. Pandangannya tertuju pada Luoping dengan aura mendominasi dan agung yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Baru sekarang Luoping dan yang lainnya melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Dia adalah wanita cantik dengan semangat kepahlawanan dan kesombongan dingin di antara alisnya. Menghadapi jawaban menggoda dari wanita itu, Luoping hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, senior sangat suka bercanda. Tapi meskipun senior melakukannya dengan sengaja, tidak masalah asalkan kamu bahagia. Namun, bolehkah aku tahu mengapa senior menghentikan kita bertiga? Jika tidak ada apa-apa, kita masih harus bergegas. Jika tidak, langit akan segera menjadi gelap. He he. Wajah Luoping penuh senyuman saat dia menyanjung wanita itu. Tindakan wanita itu jelas memancing kemarahan mereka bertiga. Begitu mereka kehilangan ketenangan, mereka akan jatuh ke dalam perangkap wanita itu. Tidak peduli apa niat wanita itu, Luoping pasti tidak akan tertipu. Oleh karena itu, wajah sanjungan yang tersenyum ini ditampilkan dengan tajam dan jelas olehnya. Kata-kata terakhir Luoping jelas mengingatkan wanita itu agar langsung ke pokok permasalahan. Ia yakin dengan kepintaran wanita tersebut, ia pasti bisa memahami maksud di balik perkataannya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Luoping, senyum lucu wanita itu tiba-tiba menghilang dan dia berkata, kamu cukup pandai dalam bertahan. Terlebih lagi, pikiranmu sangat teliti dan pintar. Terlebih lagi, kamu bijaksana dan tahu cara membaca pikiran orang. Ekspresi. Karena kamu tahu kalau aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, maka aku tidak akan bertele-tele. Aku memang butuh bantuanmu. Namun, sebelum itu, kamu harus memberitahuku, bagaimana penampilanmu di acara itu. Pulauku. Wanita itu dapat melihat Luoping dengan lebih jelas, jadi dia dengan belak-belakan mengakui bahwa dia memiliki sesuatu yang memerlukan bantuan Luoping. Mendengar pertanyaan wanita itu, Luoping menjawab, saat kami bertiga keluar dari saluran transmisi, kami langsung mendarat di pulau senior. Kami tidak bermaksud mengganggu. Senior dapat yakin tentang hal ini. Mendengar ini, wanita itu memperlihatkan ekspresi bingung dan berkata, saluran transmisi. Saluran transmisi macam apa yang sebenarnya bisa mengirimkan Anda ke pulau saya? Itu adalah saluran transmisi ruang sekte iblis. Luoping tidak menyembunyikan jawabannya. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Bahkan di masa normal, ada banyak orang dari ras manusia yang mencoba segala cara untuk diam-diam menyelinap ke ruang sekte iblis, baik untuk berburu binatang ajaib atau untuk mencari harta surga dan bumi. Ruang sekte setan. Anda berani memasuki ruang sekte iblis dengan tingkat budidaya seperti itu. Apakah menurut Anda saya mudah dibodohi? Di luar dugaan Luoping dan dua orang lainnya, ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan rasa tidak percaya. Melihat ini, Luoping hanya bisa melanjutkan, sejujurnya, ketika sekte iblis dan domain budidaya berada dalam pertempuran terakhir, ketiga leluhur iblis membuka saluran transmisi ke ruang sekte iblis. Kami bertiga secara tidak sengaja ditransmisikan ke sana, dan tidak mudah bagi kami untuk menemukan kesempatan untuk kembali. Seharusnya ada penyimpangan dalam saluran transmisi ruang sekte iblis, itulah sebabnya kami dikirim ke pulau senior. Bagaimana kami bisa menipu senior? Luoping mengatakan kebenarannya lagi. Lagi pula, banyak ahli dari domain budidaya telah melihat pertempuran terakhir antara sekte iblis dan domain budidaya. Dia percaya bahwa wanita di depannya seharusnya sudah mendengarnya. Namun, kata-kata wanita berikutnya mengejutkan Luoping dan dua lainnya. Mereka agak tidak percaya. Apa, Anda mengatakan bahwa sekte iblis menyerbu domain budidaya? Kapan ini terjadi? Apa hasil akhirnya? Apakah ketiga leluhur iblis telah ditundukkan? Keadaan wanita itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menyadari invasi sekte iblis ke dalam domain budidaya. Serangkaian pertanyaan membuat Luoping dan dua lainnya ternganga. Melihat ekspresi Luoping dan dua orang lainnya, wanita itu sepertinya memahami sesuatu dan dengan cepat menjelaskan, mungkin Anda tidak tahu seberapa jauh pulau saya dari daratan domain budidaya. Jaraknya hampir 1 miliar mil. Selain itu, saya telah berkultivasi terpencil selama ini, jadi saya tidak memperhatikan masalah domain budidaya. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa-apa tentang invasi sekte iblis. Penjelasan wanita itu menghilangkan keraguan Luoping dan dua lainnya. Namun, isi perkataan wanita itu membuat mereka bertiga terperanjat. Apa, 1 miliar mil? Senior, Anda mengatakan bahwa pulau Anda berjarak 1 miliar mil dari daratan domain budidaya. Luoping merasa situasinya agak buruk. Dengan jarak yang begitu jauh, jika mereka terbang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai daratan domain budidaya. Jangan kaget, ketika saya pertama kali datang ke sini dari domain budidaya, saya harus terbang selama lebih dari dua bulan karena saya harus memulihkan budidaya saya dan menghindari binatang laut. Untungnya, saya membawa cukup banyak pil dan batu roh. Kalau tidak, aku akan mati di tengah jalan. Dengan budidaya dan kekuatanmu, jika kamu kembali ke domain budidaya, termasuk waktu untuk memulihkan budidayamu dan menghindari binatang laut, itu akan memakan waktu setidaknya satu setengah tahun. Jika sayangnya kamu bertemu dengan laut binatang buas atau tidak memiliki cukup pil dan batu roh, kamu mungkin tidak dapat kembali. Penjelasan wanita itu membuat Luoping dan dua lainnya merasakan ketidakberdayaan di hati mereka. Betapa tidak berdayanya jika hanya terbang di lautan luas selama satu setengah tahun. Ada banyak binatang laut di laut, dan tidak ada kekurangan pembudidaya yang kuat. Jika mereka bertemu dengan mereka, mereka akan dikutuk. Memikirkan hal ini, Luoping dan dua orang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Namun, Luoping menatap wanita itu dan perlahan menjadi tenang. Karena senior tidak tahu tentang invasi sekte iblis, maka junior akan memberi tahu senior. Selanjutnya, Luoping dengan singkat memberi tahu wanita itu tentang invasi sekte iblis. Ekspresi wanita tersebut normal dan tidak ada perubahan mood selama proses mendengarkan. Hanya ketika dia mendengar bahwa lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Da Cheng Stage di domain budidaya bertarung melawan tiga leluhur iblis bersama-sama barulah ekspresi aneh muncul di wajahnya. Meskipun Luoping dan yang lainnya melihatnya, mereka tidak tahu alasannya. Setelah Luoping selesai berbicara, wanita itu menganggup dan berkata, saya tidak menyangka invasi sekte iblis kali ini begitu sengit. Untungnya, mereka berhasil dipukul mundur pada akhirnya. Jika tidak, domain budidaya akan benar-benar hancur. Sepertinya kamu dengan polosnya tersedot ke dalam saluran luar angkasa yang dibuka oleh tiga leluhur iblis. Kamu benar-benar beruntung bisa kembali dari ruang sekte iblis. Sungguh luar biasa. Sepertinya kamu benar-benar punya beberapa trik. Dalam hal ini, tingkat keberhasilan membantuku lebih tinggi. Wanita itu mempercayai Luoping dan dua orang lainnya karena ada banyak hal penting yang tersembunyi dalam narasi Luoping. Misalnya, dia telah menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah dan menyegel ketiga leluhur iblis. Hal-hal ini diubah olehnya kepada orang lain. Lagi pula, seseorang tidak boleh membeberkan kekayaannya. Semakin sedikit yang terekspos, semakin baik. Terlebih lagi, karena wanita itu mengasingkan diri. Meskipun dia berbohong, dia tidak akan tahu. Faktanya, wanita itu sama sekali tidak memperhatikan pertempuran antara sekte iblis dan domain budidaya. Dia baik-baik saja selama domain budidaya aman. Wanita itu mengubah topik dan membicarakan bisnis lagi. Ketika Luoping dan dua orang lainnya mendengar ini, mereka semua berkonsentrasi dan ingin mendengar apa yang dia ingin mereka lakukan. Bolehkah saya tahu apa yang senior perlukan dari kami bertiga untuk membantu Anda? Selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan melakukannya. Luoping bertanya dengan lugas. Hal ini bisa dikatakan sederhana, tetapi bisa juga dikatakan sulit. Tergantung apakah Anda mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Sepuluh ribu tahun yang lalu, ada seorang ahli terkenal di domain budidaya yang dikenal sebagai True Star Moon Immortals. Dengan pedang tristar bulan miring, namanya mengguncang seluruh dunia. Domain budidaya. Ketika wanita itu tiba-tiba menyebutkan True Star Moon Immortals, Luoping dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana hubungan wanita ini dengan True Star Moon Immortals. Tentu saja, mereka bertiga pernah mendengar tentang True Star Moon Immortals. Fakta bahwa Luoping telah memperoleh pedang tristar bulan miring yang digunakan oleh True Star Moon Immortals saat itu sudah cukup untuk meninggalkan kesan mendalam pada Ni Yue dan Feng Yiming tentang True Star Moon Immortals. Meski begitu, mereka hanya bisa terlihat acuh-ta'acuh. Mereka tidak bisa membiarkan wanita itu melihat kekurangan apapun. The True Star Moon Immortals adalah seorang jenius budidaya di domain budidaya. Kami bertiga secara alami telah mendengar tentang dia. Namun, sayangnya True Star Moon Immortals jatuh 10.000 tahun yang lalu. Sungguh disayangkan. 598. Mungkin True Star Moon Immortals tidak binasa sama sekali, kata wanita itu dengan lembut. Suara wanita itu terdengar samar, menyebabkan ketiganya segera membuang ekspresi penyesalan mereka. Mereka menatap wanita di depan mereka dengan bingung. Kalian pasti sudah familiar dengan kamar dagang Star Moon, kan? Apakah kalian memikirkan sesuatu sekarang? Wanita itu bertanya pada Luoping dan dua lainnya. Tepatnya, dia bertanya pada Luoping karena dia tahu bahwa Luopinglah yang bertanggung jawab. Mungkinkah senior juga mencurigai bahwa presiden kamar dagang Star Moon, Star Moon Immortals, adalah True Star Moon Immortals yang binasa 10.000 tahun yang lalu. Mendengar kata-kata wanita itu, Luoping tiba-tiba terbangun dan bertanya balik padanya. Kamar dagang Star Moon telah didirikan 10.000 tahun yang lalu. Setelah True Star Moon Immortals musnah, ia menjadi salah satu dari tiga kamar dagang teratas di domain budidaya hanya dalam 10.000 tahun. Kecepatan ini membuat kamar dagang lainnya berada dalam debu. Semua orang di domain budidaya terkejut dan mulai berspekulasi. Lagi pula, waktu ketika kamar dagang Star Moon telah didirikan dan waktu ketika True Star Moon Immortals binasa adalah suatu kebetulan yang terlalu besar. Apalagi nama kamar dagang Star Moon sudah cukup membuat semua orang curiga. Selain itu, ketika True Star Moon Immortals telah musnah 10.000 tahun yang lalu, budidayanya telah mencapai tahap Insightful Void tahap akhir. Jika dia tidak binasa, 10.000 tahun sudah cukup baginya untuk berhasil melampaui kesengsaraannya dan menjadi pembangkit tenaga listrik Great Ascension Stage. Presiden kamar dagang Star Moon, Star Moon Immortals, tidak pernah muncul ketika kamar dagang pertama kali didirikan. Ketika dia tiba-tiba muncul, dia menggunakan sarana pembangkit tenaga listrik Great Ascension Stage untuk menekan banyak kamar dagang dan secara langsung meningkatkan status kamar dagang Star Moon. Namun, Dewa Bulan Bintang selalu mengenakan jubah hitam dan pada dasarnya tidak ada yang melihat penampilan aslinya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apakah dia adalah Dewa Bulan Bintang Sejati yang telah binasa saat itu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, rumor tentang Dewa Bulan Bintang Sejati yang tidak binasa tidak pernah berhenti menyebar di domain budidaya. Luoping dan yang lainnya tentu saja sudah mendengarnya. Pada saat ini, setelah mendengar pengingat wanita itu, Luoping secara alami memikirkan hal ini. Saya rasa tidak banyak orang di domain budidaya yang tidak mencurigai masalah ini. Namun, tidak mudah untuk menemukan kebenaran dari masalah ini. Namun, segala sesuatunya tidak begitu mutlak. Selama kita menemukan orang penting, kita bisa mengetahui apakah Dewa Bulan Bintang Sejati telah binasa saat itu. Melihat Luoping tepat sasaran, wanita itu berbicara lagi. Orang penting, siapa ini? Luoping tidak sabar untuk bertanya. Dia sepertinya memiliki firasat buruk di hatinya. Sekte Kong Ming, Xiao Yan. Wanita itu menjawab dengan sederhana. Mendengar perkataan wanita itu, Luoping tidak terlalu terkejut karena dia sudah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Lagipula, pedang tristar bulan miring miliknya telah diberikan kepadanya oleh tuan orang tua itu. Luoping selalu bingung bagaimana tuan lelaki tua itu mendapatkan pedang tristar bulan miring. Dia telah bertanya sebelumnya, tetapi Xiao Yan hanya memberitahunya bahwa dia mendapatkannya secara kebetulan selama perjalanan. Dia belum memberitahukan detailnya. Kemudian, Luoping telah lama tinggal di domain budidaya dan mendengar bahwa banyak orang curiga bahwa Dewa Bulan Bintang Sejati belum binasa. Dia mulai curiga bahwa tuan orang tuanya mungkin mengetahui beberapa rahasia. Kemudian, ketika Sekte Iblis telah menginvasi domain budidaya dan belum ada kabar tentang Xiao Yan, dia mulai khawatir. Mungkinkah Xiao Yan mengalami kecelakaan karena Dewa Bulan Bintang Sejati? Meskipun tablet roh Natal Xiao Yan baik-baik saja di Sekte Kong Ming, Luoping masih sangat khawatir. Lagipula, dia sudah curiga. Oleh karena itu, ketika Luoping mendengar wanita itu berkata bahwa orang kuncinya adalah majikan lelaki tuanya, dia tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Senior, bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang ini ada hubungannya dengan kematian Dewa Bulan Bintang Sejati? Luoping bertanya dengan sengaja. Karena setelah Dewa Bulan Bintang Sejati binasa, banyak orang mencoba menemukan pedang tristar Bulan Miring miliknya, namun tidak berhasil. Namun, ribuan tahun kemudian, pedang tristar Bulan Miring diperoleh oleh seorang tetua Sekte Kelas 3. Bagaimana ini tidak menimbulkan kecurigaan? Oleh karena itu, banyak orang menduga bahwa Xiao Yan pasti mengetahui kebenaran di balik kematian Dewa Bulan Bintang Sejati. Belakangan, banyak ahli diam-diam mencoba menangkap Xiao Yan, merampas pedang, dan menginterogasinya. Namun, mereka semua dibunuh oleh ahli misterius. Setelah beberapa kali, tidak ada lagi yang berani bersekongkol Setelah kejadian ini, orang-orang dari domen budidaya semakin yakin bahwa orang yang membantu Xiao Yan adalah Dewa Bulan Bintang Sejati, Presiden Kamar Dagang Bintang Bulan saat ini, Dewa Bulan Bintang. Wanita itu memberitahu Luo Ping semua yang dia ketahui. Mendengar ini, Luo Ping sangat terkejut. Ini karena Xiao Yan tidak pernah memberitahunya tentang hal-hal ini, dan dia juga belum pernah mendengarnya. Siapa sangka tuan orang tua itu menyembunyikan rahasia seperti itu? Sungguh tidak sederhana. Tampaknya hilangnya tuan orang tua itu pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Sudah yakin bahwa hilangnya Xiao Yan yang tidak dapat dijelaskan kali ini ada hubungannya dengan Dewa Bulan Bintang Sejati. Lalu, apakah senior bermaksud agar kita bertiga mendekati Xiao Yan dan mendapatkan informasi tentang Dewa Bulan Bintang Sejati darinya? Luo Ping mencoba bertanya. Lagi pula, wanita itu menyebut Dewa Bulan Bintang Sejati dan Xiao Yan. Jelas sekali, dia ingin mengetahui kebenaran di balik kematian True Star Moon Immortals. Tidak, kamu tidak bisa mendekati Xiao Yan sekarang. Ini karena aku telah menerima kabar bahwa dia telah dipenjara Tujuan mereka adalah untuk menginterogasi Dewa Bulan Bintang Sejati tentang kematiannya. Begitu wanita itu mengatakan ini, Luo Ping tidak bisa lagi tenang. Dia mengungkapkan ekspresi agak gelisah. Meskipun dia berhasil menstabilkan ekspresinya tepat waktu, wanita itu masih menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kamu begitu gelisah? Mungkinkah kamu mengenal Xiao Yan? Wanita itu menatap Luo Ping dengan tatapan tajam. Tubuhnya mengeluarkan tekanan kuat yang menyelimuti Luo Ping. Tampaknya jika jawaban Luo Ping tidak memuaskannya, dia akan langsung menyerang. Tidak, senior salah paham. Aku hanya sedikit gelisah ketika mendengar nama lembah pedang suci. Jika kamu ingin aku menyelinap ke sekte kelas satu untuk membantumu menyelamatkan Xiao Yan, bukankah aku kehilangan nyawaku? Aku hanya khawatir. Luo Ping mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Otaknya bekerja dengan cepat dan dia memikirkan alasan yang lebih tepat. Meskipun wanita itu masih ragu setelah mendengar ini, dia merasa penjelasan Luo Ping cukup masuk akal. Bagaimanapun, para pembudidaya biasa lebih takut pada sekte kelas satu. Kamu terlalu banyak berpikir kualifikasi apa yang kalian bertiga miliki untuk memasuki lembah pedang suci untuk menyelamatkan Xiao Yan. Apa yang saya ingin kalian lakukan adalah menyebarkan berita bahwa Xiao Yan telah dipenjara oleh lembah pedang suci. Biarkan semua orang di alam budidaya tahu tentang masalah ini. Saya yakin ini seharusnya tidak sulit bagi kalian bertiga, kan? Wanita itu dengan kejam memandang rendah Luo Ping dan dua lainnya. Kemudian, dia memberitahu mereka apa yang dia ingin mereka lakukan. Sebenarnya untuk menyebarkan berita. Ini tidak sulit. Tujuan senior meminta kami melakukan ini adalah untuk mendorong lembah pedang suci ke jantung perjuangan dan menjadi fokus perhatian semua orang. Lebih penting lagi, Anda ingin menguji apakah presiden kamar dagang Star Moon akan menyelamatkan Xiao Yan. Setelah kamar dagang Star Moon terlibat dalam masalah ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada rahasia yang tak terkatakan antara kamar dagang Star Moon dan Xiao Yan, serta terus Star Moon Imotals yang telah jatuh. Pada saat itu, tidak hanya lembah pedang suci, tetapi seluruh alam budidaya akan melakukan segala kemungkinan untuk mengetahui detail kamar dagang Star Moon. Langkah senior memang brilian. Luoping langsung menganalisis tujuan wanita itu dan tidak bisa tidak memujinya lagi. Ketika wanita itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Dia berkata, terkadang, menjadi pintar bukanlah hal yang baik. Kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa. Justru karena senior tidak akan membunuhku maka junior ini berani menebaknya. Kalau tidak, junior ini tidak akan mengucapkan sepatah katapun. Luoping menjawab sambil tersenyum. Alasan mengapa dia menampilkan dirinya seperti ini adalah untuk menunjukkan kecerdasan dan nilainya di depan wanita itu. Dia ingin wanita itu percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dan mengurangi kekhawatirannya sebanyak mungkin. Meskipun wanita itu tidak akan membunuh mereka dalam situasi saat ini, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk kembali ke alam budidaya. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari wanita itu, mungkin segalanya akan berjalan lebih lancar. Yang cukup untuk membuat wanita tersebut percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut. Hanya dengan begitu dia akan membantu mereka. Baiklah, itu yang pertama. Ada satu hal lagi. Dengarkan baik-baik. Wanita itu mengabaikan tindakan Luoping dan berbicara lagi. Tunggu. Luoping dengan cepat menyelah wanita itu dan berkata, Senior, kamu tidak mengatakan bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan sebelumnya. Mengapa tiba-tiba ada satu hal lagi? Aku tidak mengatakan bahwa hanya ada satu hal. Jika kamu tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu. Namun, saat wanita itu berbicara, dia memandang Luoping dan dua lainnya dengan ekspresi sinis. Maksudnya jelas. Jika mereka tidak mau melakukannya, dia akan mengambil nyawa mereka. Bersedia? Bersedia. Senior, silakan lanjutkan. Luoping melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar wanita itu melanjutkan. Hal kedua adalah kamu membantuku menemukan dua orang. Ambil ini. Selama kamu bertemu salah satu dari dua orang itu, penunjuk ini akan otomatis menunjuk ke orang itu. Ini. Saat wanita itu berbicara, tangannya berkedip dan dia mengeluarkan sebuah benda dan menyerahkannya kepada Luoping. Setelah Luoping menerima barang tersebut, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah instrumen mirip kompas dengan penunjuk merah di atasnya. Senior, siapa yang kamu minta kami temukan? Bukankah sebaiknya kamu setidaknya memberi kami beberapa petunjuk? Luoping menyimpan instrumennya dan bertanya pada wanita itu. Petunjuk, saya tidak tahu apakah mereka masih hidup. Lagi pula, terakhir kali saya melihatnya adalah ribuan tahun yang lalu. Saya tidak tahu apa-apa tentang situasi mereka sekarang. Wajah wanita itu menunjukkan ekspresi khawatir saat dia mengenangnya. Nada suaranya dipenuhi kekhawatiran dan nostalgia yang tak ada habisnya. Senior, bisakah kamu memproyeksikan penampakan dua orang ribuan tahun yang lalu untuk kami lihat? Luoping hanya bisa berkata begitu. Aduh, biarpun aku memproyeksikannya padamu, itu tidak ada gunanya. Saat itu, mereka berdua menangis sedih meminta makanan. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Bayi. Kalau begitu, mencari dua orang ini tidak hanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Juga tidak pasti apakah mereka masih hidup. Hal ini sangat bergantung pada keberuntungan. Luoping memahami bahwa masalah ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Di domain budidaya yang luas, sangat sulit menemukan dua orang tanpa petunjuk apapun. Apalagi kedua orang ini belum tentu masih hidup. 599. Kamu bisa melakukan yang terbaik dalam hal ini, tapi jika kamu tidak bekerja keras, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Selain itu, aku ingin memberitahumu satu hal. Kamu telah diracuni. Racun ini berada di bawah kendaliku. Selama aku mengucapkan mantra-nya, aku bisa mengaktifkan racunnya. Jika Anda tidak berhasil menyelesaikan hal pertama yang saya ajarkan kepada Anda, Anda akan menghadapi rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Selama semuanya berjalan baik, racunnya tidak akan pernah keluar. Kata-kata wanita itu membuat wajah Luoping dan dua lainnya berubah drastis. Mereka segera memeriksa kondisi fisiknya, namun tidak menemukan adanya kelainan. Kali ini, wanita itu berbisik dua kali. Luoping dan dua orang lainnya segera merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka seperti terpotong oleh ribuan bilah. Meskipun tubuh Luoping kuat, dia tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu. Beberapa saat kemudian, wanita itu berhenti bergerak. Luoping dan dua lainnya kembali normal. Semuanya pucat dan kuyuh. Jelas sekali, mereka telah mengalami penyiksaan yang hebat. Senior, kamu benar-benar hebat. Racun ini pasti tersembunyi di dalam gelombang raksasa. Kamu tahu bahwa kami tidak akan berani bersembunyi, dan kami tidak akan curiga bahwa ahli sepertimu akan menggunakan trik. Itu sebabnya kamu berhasil. Sangat mudah. Sepertinya di hadapan Senior, kami masih terlalu berpengalaman. Karena Senior telah memberi kami semua instruksi dan memperingatkan kami, bukankah sebaiknya Anda juga memberi kami sedikit bantuan agar kami dapat kembali ke domain budidaya dengan lancar dan membantu Senior menyelesaikan tugasnya. Luoping tiba-tiba menebak metode racun wanita itu dan hanya bisa menghela nafas. Dibandingkan dengan monster tua seperti itu, meski mereka berhati-hati, mereka tetap tidak bisa menahannya. Meski ada amarah di hatinya, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Yang paling penting sekarang adalah kembali ke domain budidaya, jadi dia tetap mengajukan syarat kepada wanita itu. Membantu. Bantuan apa yang Anda inginkan? Wanita itu bertanya. Jika kita terbang kembali sendirian, kita akan membuang banyak waktu. Jika Senior dapat mengirim kita kembali, kita dapat menghemat banyak waktu. Luoping menjawab dengan lugas. Jika aku bisa meninggalkan pulau ini, apakah aku masih membutuhkanmu untuk membantuku menyelesaikan semuanya? Saya telah bersumpah dalam hati bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan pulau itu sampai saya mencapai tahap daceng. Mungkinkah aku harus melanggar sumpah darah iblis hati untuk membantumu kembali? Begitu wanita itu mengatakan ini, Luoping terkejut, tetapi di saat yang sama, dia tiba-tiba mengerti mengapa wanita itu memaksa mereka bertiga untuk membantunya. Jadi begitu. Kalau begitu, tentu saja kita tidak bisa membiarkan Senior melanggar sumpah darah. Namun, ada banyak binatang laut di wilayah laut ini. Ada juga banyak ahli dengan tingkat budidaya yang sama dengan Senior. Itu saja, sangat berbahaya bagi kita bertiga. Jika Senior bisa memberi kita beberapa pil obat, batu roh, bahan surgawi, harta duniawi, atau senjata, kita mungkin bisa lebih aman. Luoping memilih hal terbaik berikutnya, dan hanya bisa meminta beberapa harta karun surgawi. Huff, kamu memang tahu cara meminta harga selangit. Namun, demi membantuku menyelesaikan misiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Item di sini cukup untuk menambah konsumsi penerbanganmu. Selain itu, ada tiga jimat umu tingkat rendah, jimat penyembunyian spiritual, dan tiga jimat umu tingkat rendah, jimat badai. Yang pertama dapat menyembunyikan jimatmu. Aura, bahkan seorang ahli di levelku akan kesulitan menemukannya. Yang terakhir adalah jimat ofensif sekali pakai. Ini sangat kuat dan memiliki jangkauan kerusakan yang luas. Itu bisa melepaskan kekuatan badai petir, yang cukup untuk mengancam seorang ahli di tahap dongsu. Kedua jimat ini cukup untuk kamu gunakan untuk mengatasi enam bahaya. Saya sudah lama tidak meninggalkan pulau, jadi saya hanya memiliki barang-barang ini. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya dan dapat kembali ke alam budidaya dengan lancar. Pulau yang paling dekat dengan pulau dengan formasi transmisi ini adalah Pulau Kamar Dagang Star Moon. Namun, jaraknya masih 600 juta mil. Anda tetap harus berhati-hati selama jarak ini. Wanita itu mengeluarkan dua tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Luoping. Salah satunya berisi pil obat, batu roh, dan harta karun duniawi. Yang lainnya berisi dua jimat ungu tingkat rendah. Untuk memungkinkan Luoping dan yang lainnya mencapai alam budidaya dengan aman dan membantunya menyelesaikan misinya, wanita itu cukup murah hati. Lagipula, nilai jimat ungu cukup tinggi. Jika bukan karena pulau ini terpencil dan wanita itu telah membuat sumpah darah setan hati, dia tidak akan menaruh semua harapannya pada Luoping dan yang lainnya. Luoping mengambil dua tas penyimpanan. Setelah memindainya dengan akal ilahi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia dengan senang hati menyimpan kedua tas penyimpanan itu. Monster tua memang monster tua. Dia sudah lama tidak meninggalkan pulau, tapi dia masih memiliki banyak harta. Dia sangat kaya. Aku khawatir tidak seperti yang dia katakan. Namun, ada baiknya monster tua ini memberiku ini. Setidaknya itu cukup bagiku untuk mengatasi beberapa bahaya. Luoping bergumam dalam hatinya. Dia kemudian berkata kepada wanita itu, jika senior tidak mempunyai instruksi lain, maka junior akan pergi. Momong-momong, bagaimana aku harus memanggil senior? Mendengar pertanyaan Luoping, ekspresi wanita itu meredup. Setelah merenung sejenak, dia berkata, namaku seharusnya sudah lama menghilang. Jika kamu hanya ingin sebuah gelar, kamu bisa memanggilku Master Hairless. Wanita itu sepertinya tidak mau menyebutkan namanya. Dia baru memikirkan sebuah judul di menit-menit terakhir. Ketika Luoping melihat ini, dia tidak mengatakan apapun. Setelah mengucapkan selamat tinggal lagi, dia terbang menjauh dari pulau bersama Ni Yue dan Feng Yiming. Melihat punggung Luoping dan yang lainnya, ekspresi wanita itu meredup. Matanya dipenuhi dengan kemegahan yang rumit. Dia berdiri di pulau itu untuk waktu yang lama dan tidak pergi. Setelah Luoping dan yang lainnya terbang menjauh dari pulau, mereka meningkatkan kecepatan dan dengan cepat terbang ke arah yang ditunjuk wanita itu. Mereka tidak ingin membuang waktu. Lagi pula, bahkan pulau kamar dagang Star Moon berjarak enam ratus juta mil jauhnya dari sini. Mereka membutuhkan setidaknya satu tahun untuk menempuh jarak sejauh itu. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah pemborosan. Pada saat ini, Luoping dan yang lainnya diam-diam mengutuk saluran transmisi Gua Iblis Surgawi. Mengapa mereka harus dipindahkan ke pulau terpencil? Selain itu, mereka bertemu dengan monster tua dari tahap Dongsu, yang menyebabkan mereka diracuni oleh racun yang tidak diketahui. Mereka mungkin menghadapi bahaya keracunan kapan saja. Penyihir tua ini benar-benar tidak normal. Saya tidak tahu jenis racun apa yang dia berikan kepada kita. Sangat menyakitkan untuk diracuni. Bahkan jika kita menyelesaikan tugasnya, dia tidak dapat membantu kita melakukan detoksifikasi. Dia tidak bisa meninggalkan pulau sendirian. Apakah dia membutuhkan kita terbang kembali dan menemukannya untuk mendetoksifikasi kita? Biarpun dia bilang selama kita menyelesaikan tugas, racunnya tidak akan aktif, tapi selalu ada bahaya kematian kapan saja dengan racun ini di tubuh kita. Menurutku penyihir tua ini pasti sudah lama tinggal di pulau terpencil. Pasti ada masalah psikologis. Itu sebabnya dia menemukan metode seperti itu untuk menyiksa kita. Feng Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia memarahi wanita itu. Lagi pula, membawa racun aneh yang tidak diketahui kapanpun dan dimanapun berarti menyerahkan nyawa mereka ke tangan orang lain. Mendengar keluhan Feng Yiming, Luoping hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, Ni Yue berkata, sepertinya kemarahan benar-benar dapat mempengaruhi rasionalitas seseorang. Apakah kamu lupa bahwa Luoping memiliki mutiara ganda yang misterius? Bahkan jika Master Hairless itu menggunakan racun aneh, di bawah tekanan mutiara ganda misterius, efeknya akan hilang. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kata-kata Ni Yue membuat Feng Yiming yang semula marah tiba-tiba terbangun. Dia menepuk kepalanya dengan kesadaran yang tiba-tiba dan ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Aku bertanya-tanya kenapa kalian bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ternyata kalian sama sekali tidak peduli dengan racun aneh penyihir tua itu. Feng Yiming berkata sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu, meskipun racun aneh monster tua itu benar-benar sesuatu, sangat mudah untuk mendetoksifikasinya di depan mutiara ganda misterius itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa meninggalkan pulau itu dengan mudah? Namun, kami tidak kalah. Monster tua itu memberiku banyak harta surgawi. Saat kami kembali ke domain budidaya, kami akan membagikannya. Luoping memutar matanya ke arah Feng Yiming. Dia tidak peduli dengan racun aneh wanita itu. Bagaimanapun, dia memiliki mutiara hitam dan putih. Adapun dua tas penyimpanan yang diberikan wanita itu kepadanya, itu bisa dianggap sebagai pengganti kerugian akibat keracunan. Luoping memutuskan untuk membagi harta karun langit dan bumi ini secara setara dengan Ni Yue dan Feng Yiming. Saudara Luo, bukankah ini digunakan untuk mengisi kembali energi yang kita gunakan untuk terbang? Mengapa kita harus meninggalkannya untuk domain budidaya? Feng Yiming bertanya dengan bingung. Bahkan Ni Yue pun penuh keraguan. He he, kita tidak membutuhkan ini untuk mengisi kembali energi kita. Aku hanya ingin meminta kompensasi dari monster tua itu. Jangan bilang kalian lupa. Luoping segera memberitahu mereka berdua metode untuk mengisi kembali energi mereka. Keduanya tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang konsumsi energi sama sekali. Mereka hanya harus waspada terhadap binatang laut dan beberapa ahli. Karena area di sekitar pulau wanita itu berada di bawah kendalinya, Luoping dan yang lainnya tidak berada dalam bahaya pada awalnya. Baru setelah mereka terbang sejauh hampir 1 juta mil, mereka secara bertahap menyadari bahwa ada banyak hewan laut yang bergerak di bawah laut. Meskipun aura binatang laut ini tidak terlalu kuat dan pada dasarnya berada di bawah tahap yaodan, Luoping dan yang lainnya tidak ingin memprovokasi mereka. Lagi pula, ada banyak binatang laut yang hidup berkelompok. Bahkan jika mereka tidak bertemu dengan binatang laut yang hidup berkelompok, begitu konflik terjadi, hal itu akan menunda banyak waktu dan bahkan mungkin menarik binatang laut dengan budidaya yang kuat. Oleh karena itu, Luoping dan yang lainnya hanya bisa berusaha menahan aura mereka sebanyak mungkin dan terbang dengan hati-hati. Dengan cara ini, mereka terbang siang dan malam selama setengah bulan tanpa insiden apapun. Namun, pada hari ini, beberapa aura kuat muncul di bawah laut di depan mereka. Luoping dan yang lainnya segera waspada. Sambil berusaha menahan auranya semaksimal mungkin, mereka juga mempersiapkan pertahanannya dan siap bertarung kapan saja. Binatang laut di depan kita pasti berada pada tahap kehidupan surgawi. Di laut, kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Terlebih lagi, mereka pada dasarnya bisa mengendalikan laut untuk menyerang. Kita harus berhati-hati. 600. Trio Luoping secara bertahap mendekati lokasi binatang laut itu, tetapi masih tidak ada pergerakan dari binatang laut itu. Meski begitu, mereka bertiga tak berani bersantai sedikitpun. Ketiganya terbang di ketinggian hampir 100 mil di atas permukaan laut. Begitu binatang laut melancarkan serangan mendadak, mereka akan berada dalam jangkauan serangan, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Bukan karena mereka tidak ingin terbang lebih tinggi, tetapi semakin tinggi mereka terbang, semakin cepat dan kuat angin laut bertiup, yang sangat mempengaruhi kecepatan terbang mereka. Ketinggian 100 mil sudah merupakan ketinggian yang paling cocok. Hal ini tidak hanya dapat menciptakan jarak tertentu dari laut, tetapi juga memungkinkan mereka menghindari angin laut yang kencang saat binatang laut menyerang. Tepat ketika Trio Luoping terbang tepat di atas binatang laut dan ingin mempercepat, laut di bawah tiba-tiba bergulung dengan hebat. Dalam sekejap, ombak besar bergulung dan menamparkan Trio Luoping. Hati-hati. Luoping berteriak. Pada saat yang sama, Lei Guang melintas dan guntur bergemuruh. Bersama Ni Yue dan Feng Yiming, mereka langsung menghilang ke dalam kehampaan. Puluhan mil jauhnya, dengan kilatan cahaya, ketiga sosok itu tiba-tiba muncul. Namun, mereka hanya muncul sesaat sebelum menghilang lagi. Luoping terus-menerus menggunakan kemampuan magis petir dan kilatan petir, membawa Ni Yue dan Feng Yiming, langsung melarikan diri ratusan mil jauhnya sambil menarik nafas. Tepat ketika mereka mengira telah menyingkirkan binatang laut itu, Luoping menyadari bahwa sulit untuk menggunakan Thunderbolt dan Lightning Flash miliknya. Ketika Luoping muncul kembali di kehampaan, ruang di sekitarnya telah tertutup sepenuhnya. Bahkan Thunderbolt dan Lightning Flash miliknya tidak dapat digunakan. Sepertinya kita hanya bisa bertarung. Jika kita tidak membunuh binatang laut ini, bahkan jika kita secara paksa membuka segel luar angkasa di sekitarnya, mereka akan menyegelnya lagi. Hati-hati dan besiaplah untuk menyerang kapan saja. Saat binatang laut mendekat, saya akan segera melepaskan ruang gerbang surga yang mendalam dan menyelimuti kita bertiga. Kita akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan mendadak. Saudara Feng, budidayamu relatif lemah. Setelah serangan sengit, kamu harus segera terbang. Serahkan saja binatang laut ini padaku dan Ni Yue. Luoping mengingatkan Ni Yue dan Feng Yiming melalui transmisi suara. Setelah menyusun strategi, ketiganya siap beraksi kapan saja. Pada saat ini, beberapa aura kuat dari dasar laut yang jauh langsung tiba di bawah kelompok Luoping. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga kelompok Luoping terkejut. Di bawah permukaan laut, ombak besar bergulung saat beberapa bayangan hitam muncul dengan cepat dari laut. Mereka menuju ke posisi kelompok Luoping. Luoping tidak menunggu untuk melihat bayangan hitam apa itu. Dia segera melepaskan ruang gerbang surga yang mendalam dan menyelimuti ketiganya. Di bawah ruang gerbang surga yang mendalam, ketiganya langsung memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Mereka melancarkan serangan sengit dengan seluruh kekuatan mereka. Cahaya ilahi sembilan warna di tubuh Ni Yue langsung berubah menjadi sembilan pedang cahaya. Di bawah dukungan kekuatan Yin ekstrim, mereka menembak ke arah salah satu bayangan hitam. Di saat yang sama, cahaya ungu bersinar di tubuhnya. Armor berlapis api ungu langsung muncul dan sepenuhnya melindunginya, mencegah binatang laut lainnya untuk terus menyerang. Pedang di tangan Feng Yi Ming menari, dan seni rahasia kesembilan dari seni pedang gemetar surga langsung ditampilkan. Niat pedang pengguncang surga yang kuat segera menyebar, membungkus pedang ki dan menyerang bayangan hitam lainnya. Di tubuhnya, dia memadatkan lapisan tebal penghalang pertahanan dengan bantuan aura pembunuh yang kuat. Setelah meluncurkan serangan kekuatan penuh, dia segera terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Meski angin laut di atas sangat kencang, selama dia berdiri tak bergerak di kehampaan, dia masih bisa menahannya. Setidaknya, itu jauh lebih aman daripada di bawah. Tubuh Luoping bersinar dengan cahaya merah dan biru. Kapak api dan es ilahi muncul di tangannya. Dia langsung mengangkat kapak api dan es ilahi dan menebasnya dengan kekuatan yang menakjubkan. Salah satu kapak menyerang bayangan hitam terakhir yang terbang keluar dari laut, sementara kapak lainnya menebas ke arah laut ke arah lain. Serangan ketiganya muncul begitu tiba-tiba dan ganas sehingga binatang laut di bawah tidak menduganya sama sekali. Lagi pula, menurut pendapat mereka, dengan budidaya kelompok Luoping, sangat mustahil bagi mereka untuk melakukan apapun setelah ruang itu disegel oleh mereka. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Luoping memiliki harta karun yang menantang surga seperti gerbang surga yang mendalam. Ketika binatang laut mengetahui serangan ketiganya dan ingin melancarkan pertahanan, semuanya sudah terlambat. Meskipun lampu merah langsung muncul di dalam tiga bayangan hitam, di bawah serangan Luoping dan dua lainnya, mereka segera diselimuti oleh lampu merah. Setelah serangannya tersebar, dua bayangan hitam besar secara bertahap melayang di permukaan laut. Ketika Luoping dan Niue melihat mereka dengan jelas, wajah mereka menunjukkan ekspresi pengertian. Binatang laut ini seharusnya adalah belut listrik ekor api. Ekor mereka dapat melepaskan serangan api. Bahkan di laut, api ini tidak berpengaruh. Apalagi tubuh Firetail Electric Ails dipenuhi arus listrik. Mereka bisa mengeluarkan arus listrik dan cahaya. Begitu mengenai musuh, mereka akan langsung membuat tubuh musuh mati rasa dan membuat mereka tidak bisa menggunakan skill apapun. Ditangkap. Selain itu, belut listrik Firetail sangat cepat. Mereka juga merupakan hewan laut kecil yang hidup berkelompok. Ras manusia yang membudidayakan diri sendiri tidak mau memprovokasi mereka. Saya tidak menyangka keberuntungan kita akan seburuk itu saat bertemu mereka di awal mula. Sekilas, Luoping mengenali asal-muasal binatang laut di bawah. Dia juga memiliki pemahaman tentang belut listrik Firetail. Secara alami, dia tahu kekuatan bertarung dari binatang laut ini. Meskipun belut listrik Firetail sangat sulit untuk dihadapi, mereka masih berhasil membunuh dua di antaranya secara mengejutkan. Mereka mengapung di permukaan laut dan panjangnya ratusan kaki. Karena budidaya Feng Yiming relatif rendah, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mengusir binatang laut yang menyerang sampai mereka tenggelam ke dasar laut. Dua orang yang tewas dibunuh oleh Luoping dan Ni Yue. Di sekitar dua belut listrik Firetail yang mati, air laut telah diwarnai merah seluruhnya oleh darah mereka. Apalagi darahnya masih menyebar. Melihat air laut yang merah dan merasakan bau darah yang kental ditiup angin laut, wajah Luoping dan Ni Yue menjadi sangat serius. Sepertinya kita harus bergegas. bau darah ini akan segera menarik perhatian hewan laut lainnya. Jika kita dikelilingi oleh hewan laut, itu akan sangat merepotkan. Ni Yue berkata pada Luoping. Total ada empat belut listrik ekor api. Dua di antaranya terbunuh. Meskipun salah satu dari mereka tidak muncul ke permukaan, ia masih terluka oleh kapaku. Yang terakhir, di bawah serangan mendadak saudara Feng, meskipun itu adalah tidak terluka parah, tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan terluka ringan. Jadi, menghadapi dua belut listrik Firetail yang lemah tidaklah sulit. Aku hanya takut mereka akan bersembunyi di bawah laut dan menyerang kita. Akan sulit bagi kita untuk mengerahkan kekuatan kita. Luoping menganalisis situasi saat ini. Dia masih sedikit khawatir. Jika dua belut listrik Firetail yang tersisa terus menyerang mereka dari dasar laut, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh kedua belut listrik Firetail tersebut. Lagi pula, begitu serangan mereka jatuh ke laut, kekuatan dan kekuatan serangan mereka akan sangat berkurang. Namun, belut listrik Firetail tidak terpengaruh. Ini jelas merupakan kerugian bagi Luoping dan Ni Yue. Benar saja, saat suara Luoping turun, laut di bawah mereka berdua tiba-tiba bergolak hebat. Air laut dalam jumlah besar berubah menjadi naga air dan menyerang Luoping dan Ni Yue. Naga air ini membawa listrik dalam jumlah besar. Jelas sekali, belut listrik Firetail melepaskan listrik yang ada di tubuhnya ke laut. Melihat ini, Luoping dan Ni Yue menjadi berhati-hati. Meskipun kedua belut listrik Firetail terbunuh dan segel spasial di sekitar mereka telah melemah, namun itu masih belum sepenuhnya terlepas. Oleh karena itu, Luoping masih perlu terus membuka ruang gerbang surga yang mendalam untuk menyelimuti dirinya dan Ni Yue. Hanya dengan cara ini mereka bisa bergerak bebas. Tanpa dukungan ruang gerbang surga yang mendalam, meskipun mereka dapat bergerak dengan paksa di dalam ruang tertutup, itu akan menghabiskan banyak energi dan kekuatan mental. Ini pasti akan mempengaruhi efektivitas tempur mereka. Bahkan dengan perlindungan ruang gerbang surga yang mendalam, serangan belut listrik Firetail tidak akan mampu melukai mereka. Namun, mereka khawatir jika mereka menunda penjelajahannya, hewan laut lainnya akan menyerbu masuk. Oleh karena itu, Luoping sedang mempertimbangkan apakah akan menghapus ruang gerbang surga yang mendalam atau tidak dan memancing kedua belut listrik Firetail keluar terlebih dahulu. Saat Luoping sedang berpikir, naga air yang tak terhitung jumlahnya mendekati mereka berdua. Listrik yang kuat mengalir melalui naga air, meningkatkan kekuatan serangan mereka beberapa kali lipat. Meski begitu, ketika naga air ini memasuki ruang gerbang surga yang mendalam, mereka segera kehilangan kekuatannya dan meledak. Mereka berubah menjadi air yang jinak dan jatuh kembali ke laut di bawahnya. Tampaknya terkejut dengan cara Luoping dan Niue, air di bawah laut menjadi hening sejenak. Meski aura kedua belut listrik Firetail masih ada, mereka tidak melakukan gerakan apapun. Sesaat kemudian, suara marah tiba-tiba datang dari bawah laut, kamu pantas mati. Kamu benar-benar membunuh dua saudara laki-lakiku. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Jangan berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan beberapa trik untuk memblokir sementara serangan kami dan menyelamatkan hidupmu. Di laut, kami binatang laut adalah raja yang sebenarnya. Nada suara Firetail elektrik El jelas sangat marah. Ia bersumpah akan membunuh Luoping dan Niue untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Meskipun Luoping dan Niue dengan mudah menetralisir serangan mereka, di laut, binatang laut adalah raja sebenarnya. Hanya ada satu hasil bagi penyusup, dan itu adalah kematian. Mendengar perkataan belut listrik Firetail, Luoping tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bertarunglah bersama kami. Apa gunanya bersembunyi di bawah laut? Apakah kamu pengecut? Jika Anda tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan Anda. Kami baru saja melewati wilayah Anda. Karena Anda berinisiatif menyerang, jangan salahkan kami karena membalas. Kedua saudara laki-lakimu pantas dibunuh. Itu hanya menunjukkan bahwa mereka terlalu lemah. Seorang ahli tahap panjang umur yang bermartabat bahkan tidak bisa memblokir serangan kita. Mereka pantas mati. Jika kamu ingin membalas dendam, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak punya nyali untuk keluar dan bertarung, maka kamu harus kembali dengan patuh.